SWOT R. Raihol terutama mengolah susunan pedang. Enam orang terpesona oleh kekuatan tersebut, yang berarti susunannya telah rusak. Keempat aulam istirah insek semuanya memiliki spesialisasi masing-masing. Sebagai perbandingan, mereka lebih lemah dalam aspek lainnya. Orang-orang di SWOT R. Raihol pandai bertarung dalam kelompok. Namun, begitu mereka dipisahkan, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Orang-orang dari Aula Formasi Pedang juga mengetahui hal ini. Mereka segera memantapkan diri dan ingin berkumpul kembali. Namun, sekelompok binatang aneh yang begitu pada tidak mengizinkan mereka melakukan hal itu. Segera, binatang aneh itu menyerang satu demi satu, menghalangi jalan orang-orang sekte hujan berkabut. Di bawah serangan yang begitu kuat, bahkan jika orang-orang di SWOT R. Raihol sangat kuat, mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka harus menghindari serangan binatang aneh itu, yang berarti mereka tidak bisa berkumpul kembali sama sekali. Bukan hanya mereka tidak bisa berkumpul kembali, tapi mereka juga semakin menjauh dari serangan binatang aneh itu. Dalam sekejap, mereka berada lebih dari dua ribu kaki jauhnya. Orang-orang terdekat mereka kaget. Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan segera mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Mereka memang bisa menyelamatkan orang. Namun, ada lebih dari sepuluh orang yang terpisah. Bahkan mereka hanya bisa menyelamatkan paling banyak lima orang. Masih ada separuh dari mereka yang tidak bisa diselamatkan. Begitu mereka jatuh ke dalam kelompok padat binatang aneh, mereka pasti akan mati. Jika orang-orang dari Sekte Hujan Berkabut mati di sini. Meskipun Sekte Hujan Berkabut tidak akan melanjutkan masalah ini, hal itu mungkin menyebabkan keretakan besar antara kedua belah pihak. Tuan, tunggu di sini. Si cantik yang segera berkata, Aku akan menyelamatkan mereka. Aku akan pergi juga. Yao cepat berkata. Hati Luan menegang. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir tentang kedua istrinya yang menyerbu ke dalam kelompok binatang aneh yang begitu ganas. Si cantik yang dan Yao juga tahu bahwa Luan pasti akan sangat khawatir dan mungkin tidak setuju. Namun, sekarang bukanlah waktunya untuk menunda. Demi persatuan APS, mereka hanya bisa bertindak terlebih dahulu dan melaporkannya kemudian. Bang! Bang! Kedua wanita itu langsung menghilang dari sisi Luan dan bergegas keluar dari barisan pertahanan. Segera, wajah Luan menjadi pucat. Kedua wanita itu dengan cepat bergegas keluar dari barisan. Mereka bergegas keluar dari kerumunan dan dengan ganas berlari menuju binatang aneh di depan mereka. Pada saat ini, binatang aneh di langit di atas kepala mereka memiliki celah dalam pertahanannya. Dengan kata lain, Api Suci Sembilan Surga di langit sudah mulai bocor. Kemungkinan besar hal itu akan menimpa mereka berdua. Yao tentu saja tidak akan keberatan. Bahkan jika Api Suci Sembilan Surga benar-benar bersentuhan dengan kulitnya, dia akan bisa mengeluarkannya secepat mungkin. Dia yang memiliki energi ilahi tertinggi tidak akan terpengaruh sama sekali. Namun, si cantik yang tidak bisa melakukan itu, dia harus memastikan bahwa dia memiliki lapisan pertahanan di sekelilingnya setiap saat. Jika tidak, begitu tubuhnya terkontaminasi oleh Api Suci Sembilan Surga, itu akan benar-benar merenggut nyawanya. Keduanya sangat kuat. Kekuatan si cantik yang saat ini sebanding dengan para tetua inti sekte, apalagi Yao. Untuk menyelamatkan lima orang yang tersisa, tetua inti dari sekte hujan berkabut, Yang Che, serta tetua inti dari sekte bayangan segudang dan sekte gunung api, Yang Si dan Wu Qiang, semuanya dimobilisasi. Mereka berlima memiliki tujuan masing-masing, dan tidak ada satupun yang sama. Saat mereka berlima bergerak, mereka juga memperhatikan pergerakan yang lain. Dalam sekejap, misi penyelamatan sepertinya telah berubah menjadi sebuah kompetisi. Siapapun yang bisa menyelamatkannya lebih dulu akan menang. Suara mendesing. Cahaya berwarna pelangi melintas, kecepatannya melebihi empat cahaya lainnya. Tanpa melindungi Luan, kecepatan Yao menjadi lebih cepat. Itu sangat cepat sehingga mengejutkan semua orang. Tidak hanya itu, tongkat abadi sihir tingkat tinggi di tangan kirinya memancarkan cahaya ilusi, menyatu dengan cahaya berwarna pelangi, menyebabkannya memiliki aura ilusi. Yao tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia langsung menyerang orang-orang yang dia selamatkan. Semua binatang mistis yang menghalangi jalan Yao langsung terlempar. Bahkan binatang mistis laut dalam yang memiliki atribut bumi dengan bobot yang mengejutkan tidak dapat menahan serangan kekerasan Yao. Mereka dikirim terbang, tubuh besar mereka menabrak binatang mistis lainnya. Beberapa binatang mistik memiliki pertahanan yang rendah dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dikirim terbang. Tubuh mereka langsung ditembus. Suara mendesing. Cahaya ilusi berwarna pelangi melintas, langsung bergegas menuju tabir misti reinsek yang terperangkap. Tabir itu mati-matian bertahan melawan serangan binatang mistis. Karena tubuh besar binatang mistis itu menutupi langit, segalanya menjadi gelap. Saat dia melihat cahaya berwarna pelangi datang, tubuhnya bergetar hebat. Pada saat yang sama, tiga binatang mistis di sekitarnya menyerang tabir tersebut. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa bertahan melawan satu orang. Jika dia dipukul, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Dalam sekejap, wajahnya menjadi sangat pucat. Bahkan tangan yang memegang pedang pun gemetar. Saat itu, mata indah Yao menjadi dingin. Dia mengulurkan tongkat sihir abadinya yang tinggi. Dalam sekejap, tiga telapak tangan berwarna pelangi yang panjangnya lebih dari dua ribu kaki muncul dan bergegas menuju tiga binatang mistis. Gemuruh. Serangan kekuatan penuh ketiga binatang mistis itu sepenuhnya diblokir oleh tiga telapak tangan berwarna pelangi. Tubuh mereka tidak bisa bergerak maju sama sekali. Ketiga binatang mistis itu memang sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat dari manusia di alam yang sama dan memberi tekanan pada Yao. Tangan kiri Yao langsung terangkat. Dalam sekejap, tiga telapak tangan besar itu meraih tiga binatang mistik dan melemparkannya ke atas. Dua ribu kaki di atas mereka adalah api suci sembilan surga. Tubuh besar ketiga binatang mistis itu diangkat dengan paksa. Bahkan ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju api suci sembilan surga, panas yang mengerikan menyebabkan punggung ketiga binatang mistis itu terasa sakit. Ketiga binatang mistik itu ingin bertarung sekuat tenaga, namun kekuatan mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan telapak tangan berwarna pelangi. Apalagi semuanya sudah terlambat. Bang! Tiga tubuh besar itu jatuh ke lautan api. Dalam sekejap, lautan api menelan ketiga tubuh itu. Mengaum! Segera, ketiga binatang mistis itu mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Bahkan dalam kekacauan yang terjadi pada binatang mistis yang tak terhitung jumlahnya, tangisannya menyebar jauh dan luas, menyebabkan semua binatang mistis gemetar ketakutan. Semua makhluk mistis di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Ketiga makhluk mistis itu dengan cepat tersulut di lautan api. Mereka bahkan meleleh. Tubuh mereka yang panjangnya lebih dari dua ribu kaki terbakar habis dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan tangisan mereka pun lenyap. Mati! Benar-benar mati! Semua binatang mistis gemetar saat melihat ini. Pemandangan ini membuat mereka semakin yakin betapa mengerikannya suhu lautan api. Suara mendesing. Sementara semua makhluk mistis masih terguncang, Yao dengan cepat telah tiba di depan penglihatan sekte hujan berkabut. Dia membuka mulutnya dan dengan cepat berkata kepada Vision, Ikuti aku. Tubuh Vision gemetar saat mendengar ini. Baru kemudian dia pulih dari keterkejutannya dan dengan cepat mengangguk. Yao terbang kembali bersama Vision. Dalam perjalanan pulang, masih banyak binatang mistis. Saat ini, keduanya berada setidaknya 50 ribu kaki jauhnya dari pulau Icevire. Ingin segera kembali bukanlah tugas yang mudah. Namun, hal itu sama sekali tidak sulit bagi Yao. Mayat tiga binatang mistis di langit belum terbakar seluruhnya. Yang mengejutkan adalah tiga pohon palem pelangi yang mencapai lautan api tidak terbakar dengan cepat seperti mayat binatang mistis itu. Yao melambaikan tangan kirinya dan dalam sekejap, kekuatan tiga telapak tangan pelangi meletus, menarik tiga mayat binatang mistis itu keluar dari lautan api dan menghantamkannya ke arah binatang mistis yang berada 50 ribu kaki di depan. Adegan ini segera membuat takut semua makhluk mistis hingga wajah mereka memucat. Mata mereka dipenuhi teror saat mereka melarikan diri. Itu bukan hanya bola api raksasa dari tiga binatang mistis itu. Ketiga pohon palem pelangi juga terbakar dengan lautan api. Api suci surga ke-9 masih bisa membakar ki abadi tertinggi, tetapi kecepatannya sangat lambat. Jika api suci surga ke-9 ingin membakar seluruh ki abadi tertinggi dalam jumlah besar, api itu perlu terbakar selama waktu yang setara dengan sebatang dupa. Telapak tangan pelangi yang ternoda api sungguh menakutkan. Gemuruh. Bagaimana mungkin binatang mistis di depan mereka bisa menghindar? Tubuh ketiga binatang mistis langsung menabrak binatang mistis di depan. Segera, banyak binatang mistis yang terkena api. Mereka langsung berteriak histeris dan dengan panik menyerbu ke laut, ingin menggunakan air untuk memadamkan api. Pemikiran seperti ini sangat sederhana dan menggelikan. Gemuruh. Ledakan besar lainnya terjadi. Tiga bola api yang akan padam dan tiga telapak tangan berwarna pelangi langsung menghantam laut. Nyala api pada dasarnya tidak terpengaruh dan langsung menyerang binatang aneh di lautan. Mengaum. Ah. Lebih dari sepuluh jeritan yang mengental terdengar sekali lagi. Kekuatan jeritannya saja sudah memekakkan telinga. Pada titik ini, semua binatang aneh yang menghalangi jalan Yao telah dibersihkan sepenuhnya, membentuk jalan yang besar dan tidak terhalang. Terlebih lagi, ketika binatang mistis lain di kedua sisi melihat ini, mereka tidak berani maju untuk menghentikan mereka sama sekali. Mata mereka dipenuhi teror saat mereka melihat Yao. Suara mendesing. Yao membawa layar misti reinsekte ke pinggiran pulau api es. Dia memasuki formasi susunan dan kembali ke sisi Luan. 2032. Yao dan Mamu tiba di sisi Luan pada saat yang bersamaan. Kekuatan Mamu berada di tahap akhir level 8, yang sudah sangat kuat. Sebenarnya dia tidak mengalami luka serius setelah dipisahkan. Yao telah menyelamatkannya selama serangan terakhir. Namun, wajahnya sangat pucat. Setelah berdiri di tanah bersama Yao, kakinya menjadi lunak dan dia berlutut di tanah. Luan menghela nafas lega saat melihat Yao kembali. Namun, dia masih sangat gugup karena si cantik yang belum kembali. Adapun Mamu yang sedang berlutut di tanah, dia bahkan tidak melihatnya. Aku akan mencari kakak yang... kata Yao. Luan tahu bahwa kekuatan Yao saat ini tidak lagi dapat diukur oleh guru surgawi tingkat 8 biasa. Fakta bahwa dia bisa bergerak bebas di antara binatang mistik level 8 sudah cukup untuk membuktikan bahwa membantu si cantik memang merupakan pilihan terbaik. Luan mengangguk. Yao segera terbang lagi, menuju ke tempat si cantik yang berada. Pada saat yang sama, si cantik yang telah menemukan Mamu dari sekte hujan berkabut yang terpisah dan tiba di sisinya. Yao dan si cantik yang telah diajari teknik bertarung dan gerakan oleh Luan. Namun, bagi Yao saat ini, teknik gerakan yang diajarkan oleh Luan lebih berguna. Bagaimanapun, ki abadi tertinggi miliknya berbeda dari metode dan teori pertarungan biasa. Luan juga menyarankan agar dia mencari sendiri metode yang cocok. Namun, bagi si cantik yang, apa yang diajarkan Luan padanya sangat berguna baik itu teknik pertarungan atau gerakan. Luan. Dia adalah seorang guru surgawi dengan atribut logam dan mahir dalam pertarungan jarak dekat dan serangan jarak jauh. Luan telah mengajarinya sejak lama. Dalam pertarungan si cantik yang, seseorang dapat melihat banyak bayangan Luan. Dia menggunakan keterampilan alih-alih kekerasan. Dari awal hingga akhir, si cantik yang hanya menggunakan rantai ungu pemandu jiwa miliknya. Dia tidak mengubah atribut logamnya menjadi ketajaman atau kekuatan menyerang. Rantai ungu pemandu jiwa mengikat serangan di sekitarnya dan menggunakan kekuatan binatang mistik untuk saling menarik. Dia menggunakan kekuatan binatang mistik untuk merusak keseimbangan binatang mistik lainnya. Sama seperti mengendalikan boneka, dia menggunakan rantai ungu pemandu jiwa untuk mengendalikan tindakan binatang mistik. Kecantikan yang adalah pengontrol segalanya. Meskipun kecepatannya tidak secepat yao, dia juga tidak sekuat yao, dia tidak menderita luka apapun dari awal hingga akhir. Dia menggunakan rantai ungu pemandu jiwa untuk mengikat mamu ke sisinya. Dia dengan gesit berpindah-pindah di antara binatang mistik dan dengan cepat kembali ke tempat dia datang. Gemuruh. Cahaya berwarna pelangi datang dari depan. Satu-satunya orang yang bisa memancarkan sinar seperti ini adalah yao. Seperti yang diharapkan, kecantikan yang dan yao segera bertemu satu sama lain, dan yao terbang di depan kecantikan yang. Kak, yao buru-buru berkata. Tidak apa-apa, si cantik yang juga berkata dengan cepat, ayo kembali. Yao mengangguk, dan mereka berdua segera bergegas kembali. Dengan adanya yao, keamanan mereka bisa terjamin. Selain itu, di bawah penindasan rantai ungu terkemuka jiwa yang meiren, kekuatan fisik dan kekuatan alami binatang aneh ini sangat terbatas, menyebabkan lautan api di langit terus tenggelam. Kali ini, yao sekali lagi menambahkan bahan bakar ke dalam api. Seberkas cahaya tujuh warna dengan diameter 10 ribu kaki melonjak ke langit dan ke lautan api. Bahkan melesat di atas lautan api. Setelah itu, cahaya berwarna pelangi meledak, membentuk permukaan datar besar yang terbentang hingga puluhan ribu kaki. Ia menekan lautan api dan menghempaskannya ke laut. Segera, pertahanan yang sudah lemah dari atas tidak dapat menahan tekanan. Lautan api mengalir ke segala arah. Segera, jeritan dan raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar lagi. Di tengah jeritan menakutkan, yao dan si cantik yang kembali ke formasi pertahanan. Kali ini, kondisi pikiran jiamu lebih baik. Meski wajahnya pucat, dia tidak berlutut di tanah seperti jiamu di samping. Pada saat ini, binatang aneh yang berkerumun di luar formasi pertahanan telah dibersihkan, dan situasi di luar dapat dilihat dari jauh. Binatang-binatang aneh itu berada dalam kekacauan besar. Tidak peduli apakah itu api di atas kepala mereka atau udara dingin di laut, mereka terus-menerus menimbulkan kepanikan. Hal ini menyebabkan lautan api terus berjatuhan, menyebabkan banyak binatang aneh mati. Dilihat dari jauh, lautan api merah yang memenuhi langit turun dari langit. Tidak hanya tidak mengurangi api pada tubuh binatang aneh itu, bahkan malah semakin meningkat. Seluruh permukaan laut tertutup lautan api. Faktanya, situasi di dalam laut juga sama. Udara dingin dan nyala api saling terkait, namun tak satu pun dari mereka menghilang. Berbagai kekuatan elemen terkait dengan api. Asap tebal yang tak terhitung jumlahnya mengepul di langit dan laut, hampir menghalangi pandangan semua orang. Itu benar-benar seperti pemandangan akhir dunia. Itu seharusnya cukup untuk membuat binatang aneh ini pergi. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua, tolong beritahu semua orang di luar untuk kembali ke formasi untuk menghindari korban yang tidak perlu. Jiamu dari dua misteri insekte gemetar saat mendengar ini. Mereka secara pribadi telah menyaksikan betapa kuatnya Yao dan si cantik yang. Mereka jauh lebih kuat dari mereka berdua. Luan adalah suami kedua wanita itu. Hanya berdasarkan momen ini saja, kedua jiamu benar-benar tidak berani melanggar perintahnya. Segera, kedua jiamu dengan cepat pergi dan terbang keluar dari formasi untuk memberitahu semua orang di luar perintah Luan. Tekanan terhadap orang-orang yang bertempur di luar formasi telah sangat berkurang. Semua binatang aneh ini berada dalam bahaya fatal akibat kobaran api. Mereka sama sekali tidak berminat untuk bertengkar dengan mereka. Para tetua inti dari tiga sekte memanfaatkan kekacauan ini untuk menyelamatkan orang. Setelah mendengar perintah Luan, mereka segera memimpin orang-orang ke dalam formasi pertahanan. Mereka tidak punya pilihan. Mereka secara pribadi telah menyaksikan nasib binatang aneh ini. Mereka juga khawatir akan terkena kobaran api. Terlalu memalukan untuk mati. Orang-orang di luar formasi terbang ke pulau APS dan sampai ke alun-alun tempat Luan berada. Dalam pertempuran tadi, banyak orang yang terluka. Bahkan ada yang terluka parah. Luka di tubuh mereka begitu dalam hingga tulang mereka terlihat. Organ dalam mereka rusak parah dan menerima perawatan dari guru surgawi. Namun setelah dihitung jumlah orangnya, ternyata tidak ada satu orang pun yang hilang. Dalam pertarungan level ini, sangat beruntung bisa tidak mati. Aliansi Tuan Lu. Aliansi Tuan Lu. Tetua inti dari tiga sekte datang ke sisi Luan dan sekali lagi bertarung dengan orang-orang dari aliansi APS. Namun Wu Qiang dan Yan Zi masih kaget, apalagi Yan Che. Yan Che secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Yao dan nyala api Luan yang mengerikan. Ini jauh di luar imajinasinya. Si cantik yang juga menyadari bahwa dia telah salah menilai kekuatan ketiga orang ini. Melihat pemandangan kiamat di luar pulau APS, lautan api cukup untuk menutupi setidaknya sepertiga dari binatang aneh di sekitar pulau. Setidaknya seperenam dari binatang aneh itu telah terluka, dan sebagian besar dari mereka telah mati. Kepanikan sangat mudah menyebar. Makhluk manapun tahu bagaimana mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Mempertahankan diri adalah naluri alami. Bahkan jika binatang aneh yang tersisa masih menjadi mayoritas, kemungkinan besar mereka akan melarikan diri dan menyerah untuk menyerang pulau APS. Tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tiba-tiba, lampu hijau yang sangat terang muncul di atas pulau Ice Fire. Cahaya itu langsung menembus segalanya. Lebih tepatnya, itu menolak segalanya. Kemanapun lampu hijau lewat, api suci surga ke-9 dan asap tebal yang sangat besar dihalau hingga sangat jauh, tidak meninggalkan apapun. Lampu hijau menyebar jauh dan luas di langit. Dalam sekejap, pemandangan hari kiamat benar-benar lenyap. Seolah-olah seluruh dunia tertutupi sepenuhnya oleh lampu hijau. Tidak ada warna lain yang terlihat dalam jangkauan penglihatan. Semua orang di pulau api es gemetar dan buru-buru melihat ke atas. Jauh tinggi di langit di atas pulau es dan api, ada seseorang berdiri di sana. Itu tidak lain adalah wakil ketua sekte dari sekte hujan berkabut, guru surgawi tingkat 9, Yan Yue. Semua cahaya dan kekuatan datang darinya. Kedatangannya langsung menenangkan seluruh lautan, dan lautan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di alun-alun, semua orang menatap Yan Yue. Itu sangat sepi. Jauh di langit, Yan Yue melihat sekeliling. Matanya sedikit terkejut. Tidak diketahui apakah itu karena jumlah binatang aneh melebihi ekspektasinya, atau karena guru surgawi tingkat 8 ini benar-benar memiliki kekuatan untuk membasmi semua binatang aneh di luar pulau. Atau mungkin, karena kobaran api yang berkobar di atas lautan. Saat lampu hijau muncul, semua binatang aneh menjadi sangat sensitif dan merasakan bahaya fatal mendekat. Intuisi binatang aneh itu lebih kuat dari manusia. Mereka segera menyadari bahwa manusia yang berada di tengah lampu hijau bukanlah seseorang yang dapat mereka tolak. Mereka segera berbalik dan lari. Mereka tidak lagi berpikir untuk menolak. Namun, Yan Yue sudah ada di sini. Bagaimana dia bisa membiarkan binatang aneh ini melarikan diri? Yan Yue perlahan mengangkat tangannya. Seketika, dengan dia sebagai pusatnya, lautan dalam radius beberapa ratus ribu kaki berguncang. 2033 Meski dikatakan ratusan ribu kaki, sebenarnya jaraknya lebih jauh lagi. Ini karena tidak ada seorang pun di Pulau Api Es yang bisa melihat ujung cahaya biru dan getarannya. Saat itu laut bergetar, bahkan Pulau Api Es pun bergetar. Segera setelah itu, pemandangan yang tak terlupakan muncul. Laut, naik. Laut langsung naik saat permukaan laut langsung naik hingga ketinggian 60 ribu kaki. Semua orang di Pulau Api Es tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka menatap dengan mata melebar dan mulut terngangas seolah-olah akan terkilir. Dan naiknya air laut pun tidak lagi sepadat dulu. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan celah, dan di celah itu, berkas cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya muncul. Lebih penting lagi, air laut membentuk tetesan air. Rasanya seperti hujan deras setinggi 60 ribu kaki. Semua binatang mistis dalam jarak 60 ribu kaki dari permukaan laut dengan paksa ditarik tinggi ke langit oleh tetesan air hujan. Mereka berjuang sekuat tenaga di langit, tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah berjuang di area yang sangat kecil. Di sekitar Pulau Api Es, hampir semua binatang mistis terperangkap dalam misti Rain Array yang menakutkan. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Lalu, di tengah cahaya biru, di tengah misti Rain Array, tangan Yan Yue yang terangkat tiba-tiba mengepal. Seketika, ledakan yang sangat mencengangkan terdengar. Ledakan. Ledakan. Semua tetesan air hujan di misti Rain Array meledak. Setiap ledakan tetesan hujan hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Binatang mistis yang diselimuti oleh tetesan air hujan langsung hancur berkeping-keping. Semua tetesan air hujan dalam radius ratusan ribu kaki meledak. Seketika, daging dan darah semua binatang mistis berceceran di mana-mana, tidak meninggalkan apapun. Seketika semua rintik hujan lenyap, digantikan oleh hujan berkabut. Mustahil untuk melihat keberadaan setetes air pun. Dan di tengah hujan berkabut, ada banyak sekali warna darah. Setelah ledakan, hujan kabut merah yang mengerikan perlahan turun. Akhirnya sebagian besar mendarat di laut. Dan laut yang membentang ratusan ribu kaki kembali ke permukaan semula, menimbulkan gelombang besar. Sisa hujan merah berkabut masih melayang di langit, menyelimuti seluruh dunia dengan warna merah. Itu mengeluarkan bau darah yang sangat kaya. Di pulau api es, semua orang terdiam saat menyaksikan hujan merah berkabut memenuhi langit. Binatang mistis yang tak terhitung jumlahnya yang membuat kulit kepala semua orang kesemutan, hingga putus asa, kini yang tersisa hanyalah laut yang tenang. Bagaimana mungkin masih ada binatang mistis yang tersisa? Begitu banyak binatang mistis, hilang begitu saja. Ini adalah kekuatan guru surgawi tingkat 9. Ekspresi Luan, Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi, selain kaget, sebagian besar serius. Bahkan Yao pun sama. Ini juga pertama kalinya dia melihat guru surgawi tingkat 9 melakukan gerakan dalam skala besar. Bahkan jika kekuatannya melampaui guru surgawi tingkat 8, dibandingkan dengan guru surgawi tingkat 9, perbedaannya masih terlalu besar. Tidak ada perbandingan. Dengan satu langkah, krisis terselesaikan sepenuhnya. Cahaya cian di langit telah hilang sama sekali. Yan Yue turun dari langit dan perlahan-lahan tiba di atas formasi susunan pertahanan. Ini adalah pertama kalinya Yan Yue datang ke pulau APS. Ketika dia tiba di depan formasi susunan, dia sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan menempelkannya pada susunan itu. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk membuka paksa susunannya. Kekuatan yang menakutkan segera menyebabkan fluktuasi besar di atas susunan. Tapi, itu saja. Belum lagi membukanya dengan paksa, bahkan tidak ada celah sedikitpun dalam formasi susunannya. Ini dengan paksa mengisolasi Yan Yue dari luar, mencegahnya masuk. Melihat ini, Luan segera bergerak dan terbang ke atas. Dia mengaktifkan energi spasialnya dan langsung menyentuh bagian atas. Segera, celah besar muncul dalam formasi susunan pertahanan. Yan Yue turun dari langit dan datang ke sisi Luan. Dia berdiri bersama Luan di Alun-Alun. Master Sekte, 20 anggota Misterin Sekte segera membungkuk dan berkata dengan hormat. Orang-orang dari Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api terkejut. Beraninya mereka untuk tidak membungkuk. Mereka segera membungkuk dan berkata, Salam, Master Sekte Yan. Selain orang-orang dari klan Lu, para tetua dari aliansi APS juga melakukan hal yang sama. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya tidak menyangka senior Yan juga datang membantu. Saya sangat berterima kasih. Aliansi APS adalah sekutu dari Sekte Hujan berkabut. Kamu juga temanku. Tidak perlu bersikap sopan. Yan Yue tersenyum dan berkata, tetapi dibandingkan dengan binatang mistis ini, formasi susunanmu membuatku sangat penasaran. Bahkan kekuatanku tidak bisa membukanya dengan paksa. Siapa yang melakukannya? Mendengar ini, orang-orang dari tiga Sekte sangat terkejut. Bahkan Yan Yue tidak bisa membukanya dengan paksa. Ini berarti bahwa guru surgawi tingkat 9 pasti telah menyiapkan formasi susunan di sekitar area ini. Luan menarik nafas ringan dan tidak memasang ekspresi serius. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, itu rahasia. Melihat ini, Yan Yue sedikit mengangkat alisnya dan berkata, sepertinya aliansi Master Lu masih memiliki banyak hal yang tidak kita ketahui. Bahkan saya masih meremehkan kemampuan aliansi Master Lu. Mengatakan ini, Yan Yue berbalik dan mengitari formasi susunan pertahanan. Dia berkata, pulau api es dilindungi oleh formasi susunan pertahanan ini. Tidak peduli berapa banyak monster mistis level 8 yang ada, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Kalian aman di sini, kecuali, kalian bertemu dengan monster level 9 binatang mistis. Namun, bahkan binatang mistik tingkat 9 biasa akan merasa sangat sulit untuk menghancurkan formasi susunan ini. Bahkan jika binatang mistik tingkat 9 yang kuat dapat menghancurkannya, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Ini cukup waktu bagi kalian semua untuk melarikan diri. Titik petik 2, Yan Yue berkata, bagaimana kalau kalian tetap di sini saja dan jangan pergi? Mendengar ini, Liu Yi tersenyum dan berkata, meskipun formasi susunan ini kuat, jika kita terus menghadapi serangan seperti itu, pasti akan menimbulkan kepanikan dan membuat seluruh aliansi APS gugup. Jika markas tidak bisa menjaga ketenangan, itu akan mengguncang fondasi Ice Fire Alliance dan membuat semua orang kehilangan kepercayaan. Masuk akal, Yan Yue menganggup dan berkata setuju, kalau begitu, apakah kalian sudah memikirkan kemana harus pergi? Ada beberapa tempat, Liu Yi berkata, tetapi itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga kita harus mendiskusikan detailnya secara perlahan. Oke, Yan Yue berkata, kalau begitu aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika kamu membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke Misty Reinsek untuk menemukanku. Bahkan jika dua master sekte lainnya tidak membantu Anda, saya pasti akan membantu Anda. Mendengar kata-kata Yan Yue, Luan dan ketiga istrinya tercengang. Namun, saat ini, mereka tidak bisa menolak niat baik Yan Yue. Luan berkata, kalau begitu, terima kasih, senior Yan. Yan Yue mengangguk sedikit dan segera pergi bersama orang-orang Misty Reinsek. Setelah krisis terselesaikan, orang-orang dari sekte Seribu Bayangan dan sekte Gunung Api semuanya pergi, hanya menyisakan orang-orang dari aliansi APS yang berkumpul di Pulau APS. Cengping, kata Liu Yi kepada Cengping, beritahu orang-orang di kota Laut Selatan dan beritahu mereka untuk tidak khawatir. Iya, Cengping segera pergi. Master surgawi level 8 lainnya dari aliansi APS juga menghela napas lega dan mulai berbisik. Namun, yang mereka bicarakan bukanlah binatang aneh itu, melainkan Yan Yue. Dengan satu gerakan, dia menghancurkan seluruh lautan. Itu terlalu menakutkan. Kapan aku bisa memiliki kekuatan seperti itu? Bahkan Dong Hua Sun sangat iri, matanya dipenuhi kerinduan. Iya. Ling Chong juga berkata dengan penuh kerinduan, bahkan jika aku hanya bisa hidup selama satu tahun setelah menjadi guru surgawi tingkat 9. Aku bersedia. Diskusi semua orang tentang guru surgawi tingkat 9 semakin keras. Belum lagi mereka, bahkan pikiran Luan dan ketiga istrinya pun dipenuhi dengan pemandangan tadi. Tindakan Yan Yue barusan dengan jelas menunjukkan kepada mereka kesenjangan antara mereka dan guru surgawi tingkat 9. Di hadapan guru surgawi tingkat 9, gabungan seluruh aliansi APS tidak akan mempunyai peluang. Luan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada ketiga istrinya, jangan pikirkan hal ini untuk saat ini. Mari kita pindahkan markas besar ke delapan benua kuno secepat mungkin. Apakah kamu punya ide bagus? Ketiga wanita itu segera pulih dari keterkejutannya. Yao dan si cantik yang semuanya memandang Liu Yi. Masalah seperti ini tidak diragukan lagi terserah pada Liu Yi untuk memutuskan. Mereka semua percaya tanpa syarat pada keputusan Liu Yi. Liu Yi tentu saja tidak menolak. Dia dengan cepat menganalisis pro dan kontra dari empat wilayah tersebut. Namun, alisnya yang ramping menjadi semakin berkerut, seolah-olah dia sangat tidak puas dengan wilayah manapun. Sebagai sebuah wilayah, wilayah tersebut berada di pusat wilayah sumber daya, atau di tempat yang terisolasi dari dunia luar, atau di tempat yang sangat unik. Markas besar merupakan tempat yang dapat menunjukkan ciri-ciri suatu kekuatan. Itu tidak bisa dipilih dengan santai, juga tidak bisa diubah dengan mudah. Setelah sepuluh napas, Liu Yi menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk melihat Luan dan kedua wanita itu. Ada tempat untuk dikunjungi, kata Liu Yi. Di mana, Luan langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Kota Danau Ungu. Liu Yi menoleh untuk melihat kecantikan yang dan berkata dengan serius, saya ingin tahu apakah kakak yang ingin merebut kembali kota Danau Ungu. 2034 Sejak konferensi alkemis, kota Danau Ungu telah ditinggalkan sepenuhnya. Sudah dua tahun. Saat itu, untuk melindungi diri dari balas dendam klan Hachiko dan sekte lainnya, si cantik yang juga ingin berkontribusi pada persatuan APS. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan kota Danau Ungu. Sekarang klan Hachiko telah mundur dari benua itu, 31 sekte tidak berani menyerang persatuan APS. Jika dia bisa memindahkan markas besarnya ke kota Danau Ungu dan mengambilnya kembali, itu akan menjadi hal terbaik. Setelah tidak kembali ke kota Danau Ungu selama dua tahun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan kota tersebut. Tidak ada yang tahu apakah itu telah dihancurkan oleh kekacauan dunia atau telah menjadi reruntuhan. Namun, bisa kembali ke kota Danau Ungu adalah pilihan terbaik bagi si cantik yang. Kota Danau Ungu adalah rumahnya dan juga tempat dia pertama kali bertemu Luan. Itu dipenuhi dengan kenangan tentang dirinya dan Luan, serta kenangan tentang keluarganya. Kenapa dia tidak ingin kembali? Melihat ekspresi si cantik yang, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, kalau begitu kirim seseorang untuk menyelidiki dan memindahkan markas besar ke kota Danau Ungu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah Dua hari kemudian Delapan Benua Kuno, Kota Danau Ungu Sejak Lanlu meninggalkan kota Danau Ungu, kota Danau Ungu telah mengalami kekacauan, meskipun si cantik yang telah memutuskan penerus penguasa kota. Tanpa dukungan yang kuat, kekuasaan bisa dengan mudah berpindah tangan. Untuk memperjuangkan kota Danau Ungu, banyak pertempuran telah terjadi. Namun, yang mengejutkan adalah semua pertempuran terjadi di luar kota Danau Ungu. Tidak ada pertempuran yang terjadi di dalam kota. Mungkin untuk melindungi bangunan di sini, atau mungkin karena alasan lain, tapi bagaimanapun juga, kota Danau Ungu sendiri tidak dihancurkan oleh perebutan kekuasaan. Adapun kekacauan dunia, sama sekali tidak mempengaruhi kota Danau Ungu. Kota Danau Ungu dikelilingi oleh pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya dibutuhkan waktu satu bulan bagi orang biasa untuk berjalan kaki ke negara terdekat. Terlebih lagi, empat negara kecil di sekitar kota Danau Ungu terkena dampak kekacauan dunia. Mereka mempunyai korban yang tak terhitung jumlahnya dan tidak punya waktu untuk memikirkan tentang kota Danau Ungu. Kota Danau Ungu sekarang dikelola oleh seorang penguasa kota. Karena kekacauan dunia, perebutan kekuasaan menjadi lebih jarang terjadi. Semua orang ingin melindungi diri mereka sendiri. Selama mereka bisa bertahan hidup, itu sudah cukup. Pada hari ini, di pagi hari, Fajar baru saja menyingsing, dan dedaunan di luar kota Danau Ungu tertutup embun. Rumputan hijau tertutup lapisan tipis uap air, dan kabut tebal membuat hutan di sekitarnya tampak sangat sepi. Ada banyak gedung-gedung tinggi di kota Danau Ungu, atau lebih tepatnya, gedung-gedung itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai gedung-gedung tinggi, biasa. Bangunan di sini bahkan lebih tinggi dibandingkan bangunan di kota lain. Saat itu masih pagi, tapi sudah banyak orang di jalanan kota Danau Ungu. Mungkin karena mereka berada jauh di dalam pegunungan dan di dalam kabut, tetapi orang-orang di sini tampak bersemangat, sangat berbeda dari bangunan-bangunan gelap dan husyuk di sekitar mereka. Pada saat ini, penguasa kota Danau Ungu sudah bangun dan bersiap untuk bekerja. Faktanya, istana penguasa kota di kota Danau Ungu sangatlah besar. Banyak gedung tinggi terletak di kedalaman kota, yang lebih dekat ke Danau Ungu di belakang. Tidak ada seorang pun yang berani pergi ke gedung-gedung tinggi di daerah ini, bahkan penguasa kota saat ini pun tidak. Kawasan gedung-gedung tinggi ini awalnya merupakan kediaman penguasa kota-kota Danau Ungu, yang meiren. Itu setara dengan taman belakang istana dan merupakan wilayah pribadinya. Klan Lu tiba-tiba menghilang dan belum musnah. Mereka mungkin akan kembali untuk melihatnya kapan saja. Melanggar hak milik pribadi bisa menimbulkan kemarahan pihak lain dan menimbulkan bencana yang fatal. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya Ungu Cahaya Ungu bersinar dari langit, menyelimuti seluruh kota Danau Ungu dan hutan di sekitarnya. Cahaya Ungu sangat menyilaukan, dan mustahil untuk tidak menyadarinya. Kemunculan cahaya Ungu yang tiba-tiba langsung mengejutkan semua orang di kota. Para pejalan kaki di jalanan berhenti dan berusaha sekuat tenaga untuk melihat ke langit sambil melindungi mata mereka. Orang-orang yang masih berada di pavilion berlari keluar satu demi satu dan membangunkan semua orang yang masih tidur. Segera, semua orang di kota melihat cahaya Ungu. Seluruh tubuh mereka diselimuti oleh cahaya Ungu. Di bawah cahaya Ungu, mereka merasakan tekanan dari jiwa mereka, dan perasaan yang akrab. Tuan Kota Di rumah Tuan Kota, seorang pelayan berlari ke halaman dengan panik untuk melapor, tetapi menemukan bahwa Tuan Kota sudah berdiri di tengah halaman, memandangi segala sesuatu di langit. Cahaya Ungu bertahan selama 20 napas sebelum akhirnya berubah. Cahaya Ungu di langit perlahan meredup, dari menyilaukan hingga mampu membuka mata. Pada akhirnya, ia menghilang sepenuhnya, dan warna asli langit pulih kembali. Semua orang di kota berdiri di jalanan dan pavilion dan memandang ke langit. Saat ini, mereka akhirnya melihat sosok di langit. Mendesis. Semua orang di kota menghirup udara. Di langit, setidaknya ada 100 orang berdiri di sana, dan ada susunan teleportasi ungu besar di atas mereka. Semakin banyak orang yang terbang keluar, semuanya berdiri di langit. Mampu terbang berarti mereka setidaknya adalah master surgawi level 6. Lebih dari 100 guru surgawi tingkat 6. Ini adalah formasi besar yang belum pernah dilihat oleh kota danau ungu. Orang-orang di langit terus turun, dan akhirnya, mereka tiba di antara banyak gedung tinggi, sehingga orang-orang di sekitarnya dapat melihatnya dengan jelas. Itu tuan kota. Tiba-tiba, seseorang berseru, dan di lingkungan yang sepi, itu menyebar jauh dan luas. It's city lord yang, itu benar-benar tuan kota yang. Segera, suara lain terdengar, berteriak dengan penuh semangat, tuan kota yang telah kembali. Orang yang berbicara adalah guru surgawi tingkat 5, dan segera, suara nyaring itu menyebar jauh dan luas di kota danau ungu. Satu menyebar ke 10, 10 menyebar ke 100, dan tak lama kemudian, semua orang di kota danau ungu mengetahuinya. Tuan kota yang telah kembali, dan penduduk asli di sini lebih bersemangat dan bersemangat daripada siapapun. Kota danau ungu ini dibangun secara pribadi oleh tuan kota yang, dan dalam dua tahun terakhir, kota ini telah berpindah tangan berkali-kali, namun bagaimanapun juga, kota ini berbeda dari kota danau ungu yang asli. Setiap penguasa kota akan menetapkan kebijakan yang berbeda, dan kota danau ungu yang asli telah berkembang semakin jauh. Dalam dua tahun terakhir, banyak warga asli yang pergi, dan mereka yang tetap tinggal juga ragu-ragu. Sekarang setelah tuan kota yang kembali, kota danau ungu dapat kembali seperti semula. Akhirnya, di tengah sorak-sorai seluruh kota, susunan teleportasi di langit ditutup sepenuhnya. Pada saat ini, ada lebih dari 500 orang berdiri di langit, dan ini hanya sebagian dari Ice Fire Union. Lebih banyak orang menunggu pesanan di wilayah sekitar dan di Pulau Api Es. Di klan Lu, Luan dan tujuh wanita berdiri di langit, menatap kota danau ungu di bawah, dan perasaan nostalgia muncul di hati setiap orang. Sebelum pertempuran di kota danau ungu, semua orang tinggal di sini. Sekarang setelah mereka memikirkannya, itu adalah saat yang paling membahagiakan dan paling riang bagi semua orang. Kehidupan di lautan terlalu melelahkan dan sibuk, dan tidak ada yang mengira mereka akan kembali suatu hari nanti. Sekarang setelah mereka kembali, mau tak mau mereka melewatkannya. Luan juga sama. Meskipun ia pernah mengunjungi beberapa sekte, keunikan dan keindahan kota danau ungu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh sekte. Itu mungkin salah satu dari jenisnya di seluruh delapan benua kuno. Luan menoleh untuk melihat kecantikan yang, dan kenapa wanita itu melakukan hal yang sama. Tempat ini dibangun oleh si cantik yang, jadi dialah yang harus mengumumkan kepulangannya. Setelah kembali ke wilayahnya sendiri, si cantik yang tentu saja tidak akan bersikap sopan. Dia berjalan keluar dari kerumunan dan melihat ke City Lord Mansion. Suaranya sangat dingin saat dia berkata, semua orang di istana Tuan Kota, segera pergi, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun. Meskipun itu adalah suara yang paling biasa, suaranya sedingin gunung es. Setiap orang yang mendengarnya menggigil seolah-olah angin dingin bertiup melewati mereka, tetapi senyuman di wajah mereka menjadi lebih jelas. Perasaan familiar telah kembali. Di dalam istana Tuan Kota, semua orang segera mundur dan melarikan diri, termasuk Tuan Kota. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan begitu banyak guru surgawi yang kuat. Dia beruntung pihak lain bersedia melepaskannya, jadi dia segera menyelinap pergi. Setelah semua orang di istana Tuan Kota pergi, orang-orang dari klan lu terbang menuju istana Tuan Kota. Yang lain di langit mengikuti dari belakang, membentuk garis panjang di langit. Tidak ada apapun di istana Tuan Kota yang berubah, dan orang-orang klan lu sangat mengenalnya. Segera, semua orang tiba di alun-alun di luar istana Tuan Kota. Namun, si cantik yang sedikit mengernyit, jelas tidak ingin masuk. Saya ingin membangun kembali tempat ini, kata si cantik yang lembut kepada Luan. Luan tercengang. Dia tahu bahwa kecantikan yang terobsesi dengan kebersihan dalam beberapa aspek. Dia tidak ingin menggunakan tempat yang pernah digunakan orang lain sebelumnya. Selain itu, meskipun gedung-gedung tinggi di sini tidak hancur, kekuatannya tidak lagi sesuai untuk mereka, dan mereka tidak akan mampu menahan kehancuran perang di masa depan. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk membangun kembali dan memperkuat bangunan di sini. Oke, Luan menganggup dan berkata sambil tersenyum, Aku akan mendengarkanmu. 2035 Bagi Guru Surgawi tingkat 8, membangun gedung tinggi semudah mengangkat satu jari. Seluruh rumah tuan kota dibangun kembali oleh Yang Meiren, terutama taman belakang rumah tuan kota, yang merupakan tempat tinggal dan bekerja anggota keluarga Lu. Bahkan detail halamannya dirancang dan dibangun oleh Yang Meiren sendiri. Dia tidak menggunakan orang lain, bahkan para tetua inti pun tidak. Selama ini, yang lain mulai memindahkan penyimpanan dari Pulau Es dan Api, Pulau Es, dan Pulau Api ke Kota Danau Ungu. Sejujurnya, Kota Danau Ungu tidak simen Pulau Es dan Api. Bagaimanapun, itu benar-benar terekspos ke dunia luar, dan bahkan tidak ada satupun susunan pertahanan. Hanya butuh satu hari untuk membangun rumah tuan kota dan memindahkan penyimpanannya. Keesokan harinya, Luan dan anggota keluarganya tiba di Istana Tuan Kota yang baru. Setiap anggota keluarga memiliki gedung tinggi masing-masing, dan di tengah gedung tinggi tersebut, terdapat pavilion yang lebih tinggi lagi. Tidak diragukan lagi ini adalah tempat Luan, dan pada saat yang sama, tempat Fuyu. Istana Tuan Kota yang baru dibangun kembali bahkan lebih menawan dari sebelumnya. Lagi pula, dibandingkan saat dibangun, kekuatan dan konsep yang Meiren jauh lebih kuat. Saat ini, anggota keluarga sedang berkumpul di pavilion tengah, duduk di ruangan yang sangat luas untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Kita membutuhkan barisan di sekitar kota Danau Ungu. Mata Luan tampak serius saat dia berkata, kita membutuhkan bantuan guru surgawi tingkat 9, tetapi Yue Rong adalah orang temi. Tidak pantas baginya untuk memasuki delapan benua kuno sekarang. Terlebih lagi, kita telah mengganggunya begitu lama. Terakhir kali, jika kita bertanya lagi padanya, kita akan merasa tidak enak. Mendengar ini, gadis-gadis itu berpikir keras. Tak lama kemudian, Liu Yi berkata, kalau begitu, biarkan suanger berdiskusi dengan sekte seribu bayangan dan sekte gunung api. Biarkan master sekte mereka membangunnya untuk kita. Paling-paling, kita akan merancang sebuah susunan untuk mereka. Mereka pasti akan menjadi sangat bersedia. Liu Yi benar, meskipun setiap sekte memiliki susunan, ada perbedaan kualitas yang sangat besar. Jika tidak, sekte enam jalan tidak akan begitu dihormati. Arrai rohluan hanya bisa lebih baik daripada arrai enam jalan, tidak lebih buruk. Selain itu, mereka adalah sekutu, jadi memiliki spirit arrai yang kuat akan menguntungkan seluruh aliansi. Sekarang masalah pertama sudah ada solusinya, Liu Yi melanjutkan, orang-orang di Pulau Qinglin juga harus kembali ke kota Danau Ungu. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak akan terpengaruh, masih ada beberapa orang yang bisa, tidak boleh diekspos. Hati semua orang menegang. Mereka secara alami tahu apa maksud Liu Yi. Orang-orang seperti Suying dan orang-orang dari Kekaisaran Montenegro tidak dapat diungkap. Jika tidak, hal itu akan segera membawa bencana bagi aliansi es dan api. Ada dua cara. Yang pertama adalah membiarkan mereka terus tinggal di Pulau Qinglin. Yang kedua adalah membiarkan mereka datang ke sini tapi mengurung mereka, kata Liu Yi. Satu pavilion cukup besar untuk mereka bergerak. Itu bukan kesepakatan yang buruk. Semua orang merenung. Memang hanya ada dua metode, tetapi juga sangat sulit untuk memilihnya. Bagaimana menurutmu? Luan memandang Liu Yi dan bertanya. Ide saya sangat sederhana, biarkan mereka memilih, kata Liu Yi. Yang mau datang boleh datang, dan yang mau tinggal boleh tinggal. Faktanya, Suying pasti akan memilih untuk datang ke sini. Masalahnya terletak pada orang-orang dari kamar dagang Saoling dan kamar dagang pangeran berkedip. Luan menganggup dan berkata, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ada dua hal lagi, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam, dan matanya menjadi lebih serius. Ia berkata, dibandingkan dua hal pertama, kedua hal ini benar-benar perlu didiskusikan. Luan terkejut dan berkata, silakan. Yang pertama adalah masalah masyarakat di kota Danau Ungu. Liu Yi berkata dengan serius, jika kota Danau Ungu ingin menjadi markas kita, kita harus menyingkirkan semua orang yang tidak relevan. Kami telah mengunjungi beberapa sekte, dan tidak satupun dari mereka akan menerima orang luar. Jika tidak, mereka dapat diselidiki kapan saja dan menghadapi bahaya kapan saja. Mendengar perkataan Liu Yi, tubuh semua orang bergetar. Mereka benar-benar tidak menyangka akan terjadi masalah seperti itu. Mengusir semua orang di kota Danau Ungu. Kedengarannya sangat kejam. Rumah tuan kota, apakah itu tidak cukup bagi kita? Yao ragu-ragu dan bertanya dengan lembut. Itu cukup bagi kami anggota inti, tapi tidak untuk seluruh Ice Fire Alliance. Liu Yi berkata langsung, pikirkan seberapa besar bangunan di Pulau Api Es, Pulau Api Es, dan Pulau Api. Rumah satu tuan kota masih jauh dari cukup. Meskipun tampaknya tidak perlu menggunakan seluruh kota Danau Ungu sekarang, tidak akan banyak jika kita memasukkan perkembangan di masa depan. Juga, yang lebih penting adalah masalah risiko yang saya sebutkan. Liu Yi berkata, susunannya harus menutupi seluruh kota Danau Ungu. Apakah Anda ingin orang luar ini datang dan pergi sesuka mereka? Petik 2. Petik 2. Mendengar kata-kata Liu Yi, semua orang terdiam. Tanpa ragu, semua orang mengira Liu Yi benar dan menerima masalahnya di dalam hati mereka. Tapi dalam hati Nurani, memang butuh keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Si cantik yang adalah penguasa kota di sini. Semuanya tergantung pada keputusannya. Mata si cantik yang serius dan alisnya terkatup rapat. Akhirnya, setelah beberapa nafas, dia menoleh ke arah Luan dan berkata, suamiku, masalah ini terserah padamu. Hati Luan bergetar, dia tahu bahwa kecantikan yang tidak dapat mengambil keputusan dan tidak dapat berbicara. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu, singkirkan semua orang di kota Danau Ungu. Berikan masing-masing dari mereka sejumlah kekayaan dan siapkan susunan teleportasi untuk mengirim mereka ke tempat yang ingin mereka tuju. Atau kirim mereka ke wilayah kami. Setidaknya dengan cara ini, mereka tidak akan terpengaruh oleh kekacauan dunia. Oke, Liu Yi segera menganggup. Dia berhenti sejenak dan berkata, masih ada satu hal lagi. Ini adalah masalah nama kota Danau Ungu. Jika tempat ini menjadi markas besar aliansi APS, menurut saya pribadi sebaiknya kita tidak terus menggunakan nama kota Danau Ungu. Sebaliknya, kita harus menggunakan nama Ice Fire City. Ganti nama. Semua orang terkejut dan melihat ke arah kecantikan yang bagaimanapun, dialah yang membangun tempat ini. Sekarang, dia akan mengganti nama tempat ini. Kedengarannya dia sedang mengambil sesuatu darinya. Luan mengerutkan kening dan berkata, ada Danau Ungu di sini, jadi masuk akal untuk menyebutnya kota Danau Ungu. Mari kita lupakan masalah ini. Mendengar perkataan Luan, Liu Yi pun mengangguk. Dia secara alami mendengarkan Luan, tetapi dia juga perlu mengatakan apa yang menurutnya merupakan pilihan terbaik. Hubungannya dengan si cantik yang tidak akan disalahpahami karena masalah sekecil itu. Namun, pada saat ini, si cantik yang membuka mulutnya. Ubahlah, suara si cantik yang sedikit dingin saat dia berkata dengan lembut, sebut saja kota APS. Semua orang terkejut dan melihat ke arah kecantikan yang tak satupun dari wanita itu mengharapkan si cantik yang tiba-tiba setuju. Luan juga sama. Dia berkata, itu hanya sebuah nama. Tidak perlu mengubahnya. Tuan benar, itu hanya sebuah nama. Mengapa sayanggan? Si cantik yang tersenyum dan berkata, tapi... Dengan itu, kecantikan yang menoleh untuk melihat Liu Yi. Liu Yi terkejut. Dia cerdas dan menyadari sesuatu. Dia tersenyum dan berkata kepada Luan, suamiku, kamu akan menjadi penguasa kota-kota APS. Luan tercengang saat mendengar ini, dan dia bertanya, mengapa? Jika suami tidak memahami pikiran seorang wanita, maka tidak perlu menebak-nebak. Jadilah penguasa kota saja. Liu Yi tersenyum dan berkata, saya adalah ketua aliansi dari persatuan APS, tetapi Anda adalah penguasa kota dari markas besar. Tidak ada konflik. Melihat Liu Yi, Luan juga memahami sesuatu. Dia berbalik untuk melihat kecantikan yang mungkin, dia hanya ingin mendedikasikan usahanya untuknya dan bukan untuk aliansi atau orang lain. Oke, Luan menganggup dan berkata, kalau begitu aku akan menjadi penguasa kota. Tidak ada yang lain. Ini hanya beberapa masalah kecil. Saya bisa menyelesaikannya sendiri. Liu Yi berkata, dalam tiga hari, saya akan membersihkan semua orang di sini. Jika negosiasi suanger berjalan dengan baik, saya akan membiarkan guru surgawi tingkat 9 menyusun barisan pertahanan. Namun, akan memakan waktu lama untuk menyusun susunannya. Bahkan Yue Rong membutuhkan waktu beberapa hari. Saya khawatir master surgawi level 9 lainnya akan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Semua orang menganggup. Master surgawi level 9 lainnya tidak bisa dibandingkan dengan Yue Rong. Bahkan jika mereka membentuk aliansi, mereka pasti tidak bisa membandingkannya. Kebaikan Yue Rong kepada Luan dilihat oleh semua wanita. Di mata keluarga, dia adalah salah satunya. Ada satu hal lagi. Liu Yi memandang Luan dan berkata, yang terbaik adalah menemukan pangeran Ki atau bertanya kepada para leluhur persatuan hidup dan mati tentang apa yang terjadi di lautan. Mengapa tiba-tiba jadi kacau? Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku juga punya ide yang sama. Jika tidak ada yang lain, aku akan bertanya sekarang. Liu Yi menganggup. Saat Luan bangun dan hendak pergi, sesosok tubuh tiba-tiba terbang dan memasuki ruangan tempat semua orang berada. Saat ini, hanya ada satu orang yang bisa dengan santai memasuki wilayah pribadi klan Lu, dan itu adalah Xiao Rou. Ekspresi Xiao Rou cemas saat dia dengan cepat berkata, kota Laut Selatan sedang diserang. 2036. Delapan Benua Kuno, Kota Laut Selatan. Susunan teleportasi terbuka, dan sekelompok guru surgawi tingkat delapan muncul. Tiga orang yang memimpin adalah Luan, Yao Yao, dan Beauty Yang. Mereka bergegas segera setelah menerima berita itu. Kelompok itu terbang menuju selatan South Sea City. Ketika mereka melihat kawasan pantai, mereka semua mengerutkan kening. Binatang mistis ini, terlalu banyak. Benar sekali, orang yang menyerang kota Laut Selatan bukanlah manusia, melainkan binatang mistis. Jumlah binatang mistis di hadapan mereka cukup membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Seluruh wilayah pesisir ditutupi oleh binatang mistis. Hanya dengan melihat, setidaknya ada 100 ribu binatang mistis. Tapi masalahnya adalah, binatang mistis ini tidak terlalu kuat. Hanya ada sedikit binatang mistik yang telah mencapai tingkat 6, dan sangat sedikit binatang mistik. Kebanyakan dari mereka berada di antara tingkat 3 dan tingkat 4. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, mereka bukanlah ancaman bagi kota Laut Selatan. Tetua yang bertugas menjaga kota Laut Selatan dengan cepat terbang menuju kelompok di langit dan berkata kepada Luan, Master Aliansi. Saya melihat binatang mistis menyerang, jadi saya segera mengirim seseorang untuk memberi tahu markas. Tapi saya tidak menyangka makhluk mistis ini begitu lemah. Jika tidak, saya sendiri yang akan menanganinya. Tidak apa-apa, hati-hati, Luan tidak menyalahkan orang ini. Pandangannya masih tertuju pada binatang mistis yang tak terhitung jumlahnya di wilayah pesisir. Para Master Surgawi dari Persatuan APS sedang melakukan pembunuhan besar-besaran, membunuh semua binatang mistis yang bergegas menuju kota Laut Selatan. Kehidupan binatang mistis juga merupakan kehidupan. Sejujurnya, Luan tidak tahan. Tapi dia juga paham bahwa sebagian besar binatang mistis di laut sangat memusuhi manusia. Begitu mereka bertemu manusia, mereka pasti akan membunuh mereka. Dengan cara ini, masyarakat biasa akan berada dalam bahaya. Dia harus mempertimbangkan keselamatan manusia terlebih dahulu. Bahwa mereka kembali ke laut, Luan menoleh dan memerintahkan orang-orang di belakangnya. Iya, Guru Surgawi tingkat 8 merespons dan segera pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Skala serangan Guru Surgawi tingkat 8 benar-benar berbeda dari skala serangan Guru Surgawi tingkat 7. Guru Surgawi tingkat 8 berjarak beberapa ribu kaki satu sama lain. Mereka secara langsung menutupi seluruh wilayah pantai dan bekerja sama membentuk tembok yang sangat besar, mendorong ke arah laut. Semua binatang mistik dengan keras menabrak dinding. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan dorongan tembok. Sekalipun jumlahnya banyak, itu tidak ada gunanya. Perintah Luan adalah mengusir binatang mistik ini kembali, bukan membunuh mereka semua. Namun meski begitu, dengan tembok yang mendorong mereka ke depan, banyak binatang mistik yang masih kehilangan nyawanya. Kebaikan tidak mencakup segalanya. Ketika tembok itu didorong ke laut, binatang aneh ini terlalu ramai dan tidak punya waktu untuk mundur. Bahkan, mereka bahkan bertumpuk hingga ketinggian lebih dari 10 ribu kaki. Dengan kerja sama dari banyak guru surgawi tingkat 8, binatang aneh ini dengan cepat didorong kembali ke laut, tetapi mereka juga meninggalkan banyak darah di pelabuhan dan pantai pesisir. Meskipun binatang mistik yang kekuatannya belum mencapai peringkat ke-6 tidak secerdas manusia, naluri mereka masih ada. Semua binatang mistik menyadari bahwa mereka telah menemukan kekuatan yang tidak dapat mereka tolak. Naluri mereka untuk menghindari bahaya membuat semua binatang mistik berbalik dan bergegas ke laut, menyerah pada rencana untuk mendarat. Dengan sangat cepat, semua guru surgawi tingkat 8 kembali ke sisiluan. Mereka tidak tinggal lama, dan setelah krisis teratasi, mereka kembali ke kota es dan api. Di rumah tuan kota-kota es dan api, Luan memberitahu Liu Yi tentang masalah ini. Liu Yi tidak menyangka bahkan kota laut selatan akan diserang begitu cepat. Tampaknya apa yang dikatakan mistik reinsekte benar. Binatang aneh di lautan benar-benar mulai menyerang. Aku akan pergi mencari Raja Ki sekarang, kata Luan. Liu Yi mengangguk, dan Luan segera pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Wilayah laut selatan yang ekstrim, Pulau Harimau Surgawi. Di dalam gua, formasi teleportasi terbuka, dan Luan keluar. Raja Ki tidak ada di sini. Gunung yang berlubang itu hanya memiliki wadah yang sangat besar. Luan tidak bisa meninggalkan gua untuk mencari Raja Ki, jadi dia hanya bisa menunggu di sini. Sambil menunggu, Luan juga bisa melihat sejauh mana kemajuan beruang hitam dari kebangkitannya. Setelah satu setengah bulan, tubuh beruang hitam itu sudah jelas terbentuk. Inti kristal tidak lagi terlihat, dan yang masuk ke matanya adalah tubuh hitam yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Ada lapisan bulu tipis di tubuhnya. Luan pernah melihat binatang mistik tipe beruang sebelumnya, dan bulu mereka sangat lebat. Tubuh beruang hitam ini seharusnya belum terbentuk sempurna, jika tidak maka tidak akan seperti ini. Meski begitu, dari permukaan tubuh beruang hitam, selain kurangnya bulu yang lebat, pada dasarnya ia tidak berbeda dengan mistik bis tipe beruang sejati. Bahkan fitur wajah beruang hitam pun sudah terbentuk sempurna. Harus dikatakan bahwa penampilan beruang hitam itu sangat agung, dan hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang takut. Bagaimana itu, tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Apakah kamu puas? Luan, yang berdiri di udara, terkejut. Dia segera menoleh dan melihat Rajaki sudah berdiri di tanah di bawah. Dia tidak menyadari kapan Rajaki telah tiba, dan segera terbang ke sisi Rajaki. Rajaki, setelah Luan berdiri diam, dia memandang Rajaki dan berkata, apakah ini akan segera berakhir? Hampir, Rajaki mengangguk, tulangnya sudah terbentuk sempurna, hanya organ dalamnya yang masih sedikit lemah. Perlu diberi nutrisi sebentar, paling lama setengah bulan, sudah terbentuk sempurna. Bagaimana denganmu? Rajaki bertanya, bagaimana persiapanmu? Tidak cukup, Luan menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening, dan berkata dengan jujur, aku mungkin tidak akan berhasil dalam waktu setengah bulan. Luan tidak berbohong. Dalam dua atau tiga hari terakhir, dia telah melakukan penelitian di Pulau Abadi. Dia bahkan tidak berpartisipasi dalam migrasi Ice Fire Union atau rekonstruksi kota Ice Fire. Hingga saat ini, Pulau Abadi belum diserang oleh binatang mistik manapun. Oleh karena itu, Luan dapat melakukan penelitiannya di sana dengan pikiran tenang. Setelah beberapa saat melengkapi dan bereksperimen dengan struktur spasial, ruang kekuatan astral ganda yang menyebar memiliki tingkat ketahanan tertentu terhadap dampak. Namun, ini masih belum cukup bagi seorang guru surgawi tingkat delapan. Lebih penting lagi, Luan perlu memastikan bahwa setelah laut pengetahuan meledak, asal mula laut pengetahuan tidak akan meledak. Itu bisa langsung menempel ke otak. Selama lautan pengetahuan dibangun kembali, maka lautan pengetahuan dapat dipulihkan. Secara keseluruhan, kesulitan membangun laut pengetahuan dan asal-muasal laut pengetahuan jauh melampaui imajinasi Luan. Selama satu setengah bulan, dia melakukan hal yang sama siang dan malam. Jika dia tidak sesabar Luan, dia tidak akan mampu menanggungnya. Jangan khawatir, tidak perlu terburu-buru. Pangeran Ki berkata, kamu harus kembali setelah kamu siap sepenuhnya. Jika tidak, jika gagal, otaknya akan rusak parah. Saya mengerti, Luan menganggup dan berkata dengan serius. Pangeran Ki tahu bahwa Luan bukanlah orang yang gegabuh. Dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Dia tersenyum dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba datang ke tempatku? Apakah ada masalah? Mendengar ini, Luan tersenyum canggung. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, ada yang ingin kutanyakan pada Pangeran Ki. Bicaralah, kata Pangeran Ki. Apa itu? Segera, Luan memberitahunya tentang wilayah pesisir delapan benua kuno yang diserang oleh binatang mistik. Dia juga memberitahunya tentang wilayah sumber daya sekte dan serangan terhadap kota Laut Selatan hari ini. Setelah mendengar kata-kata Luan, wajah Pangeran Ki berubah serius. Ekspresi bercanda di wajahnya menghilang. Pangeran Ki, setelah berbicara, Luan berhenti dan bertanya, mungkinkah lautan binatang mistik sudah mulai menyerang delapan benua kuno? Termasuk balapan di Laut Selatan Jauh. Tidak, Pangeran Ki menggelengkan kepalanya dan berkata, Laut Selatan Jauh masih sangat tenang. Tidak ada pergerakan. Ah, Luan tercengang. Dia bertanya, lalu mengapa binatang mistik ini berani menyerang delapan benua kuno? Luan mengira binatang mistik di Laut Selatan Jauh mendukung mereka. Dia tidak menyangka hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya tidak tahu, tapi saya yakin ini tidak ada hubungannya dengan Laut Selatan Jauh. Pangeran Ki berkata dengan serius dengan suara rendah, Ras di sini tahu bahwa benua ini sedang dalam kekacauan. Mereka juga tahu bahwa klan Hachiko tidak ikut campur. Mereka memang berencana menyerang, tapi mereka tidak terburu-buru. Luan tercengang. Dia bertanya, Apa maksudmu? Mereka telah terbengkalai di Laut Selatan Jauh selama 13 ribu tahun. Apakah binatang mistik ini masih membutuhkan 10 atau 100 tahun? Pangeran Ki memandang Luan dan berkata, mereka ingin melihat apakah klan Hachiko benar-benar pensiun. Mereka hanya akan menyerang ketika jumlah kematian manusia mencapai tingkat tertentu. Terlebih lagi, membiarkan manusia saling membunuh dalam jangka waktu tertentu akan sangat melemahkan kekuatan umat manusia secara keseluruhan. Ini juga akan membuat serangan mereka di masa depan menjadi lebih mudah. Membunuh dua burung dengan satu batu. Ini juga pilihanku. Mendengar perkataan Pangeran Ki, Luan terdiam. Namun, dia tidak tinggal diam karena manusia saling membunuh. Sebaliknya, dia memikirkan mengapa binatang mistik akan datang ke darat. Tidak semua binatang mistik mempunyai kesabaran seperti kita, kata Pangeran Ki. Binatang mistik yang menyerang delapan benua kuno kemungkinan besar adalah ras kelas dua atau tiga. Mereka bahkan mungkin tidak diberi peringkat. Ras-ras ini tidak perlu ditakutkan. Itu tidak akan mempengaruhi persaingan antara Anda dan sekte. Namun, Anda tidak akan bisa bertahan melawan mereka meskipun Anda menginginkannya. Namun, manusia biasa harus menderita. Mereka tidak bisa mengalahkan binatang mistik ini. 2037 Apa yang dikatakan Pangeran Ki memang benar. Sejak bulan Juni, semakin banyak binatang aneh mulai menyerang delapan benua kuno dari pantai. Perlu diketahui bahwa tidak semua wilayah pesisir memiliki kota. Sebaliknya, hanya sedikit tempat yang memiliki kota. Sebagian besar wilayah pesisir kosong, sehingga mudah bagi binatang aneh ini untuk menyerang. Terlebih lagi, jumlah binatang aneh jauh melampaui imajinasi. Ada ratusan miliar umat manusia, tetapi berapapun jumlahnya, mereka hanyalah satu ras. Ada ras yang tak terhitung jumlahnya di lautan, dan jumlah setiap ras lebih banyak daripada jumlah manusia. Bagaimanapun, lautan memiliki kedalaman, tidak seperti benua yang hanya permukaannya saja yang bisa digunakan untuk hidup. Binatang aneh bisa hidup ribuan zang atau bahkan puluhan zang ruang di lautan. Jumlah manusia tidak bisa dibandingkan dengan jumlah binatang aneh, belum lagi ras yang tak terhitung jumlahnya menyerang pada saat yang bersamaan. Bahkan 31 sekte tidak dapat menghentikan binatang aneh ini. Ambil contoh kota Laut Selatan. Semua orang mengira setelah binatang aneh itu diusir, mereka tidak akan berani datang lagi, setidaknya untuk waktu yang singkat. Namun, siapa sangka binatang aneh itu akan kembali ke esokan harinya dan menyerang benua dari kawasan pesisir. Orang-orang dari persatuan es dan api datang untuk menghentikan mereka, tetapi mereka tidak dapat melakukannya setiap saat. Setelah diserang oleh binatang aneh beberapa kali, orang-orang dari persatuan es dan api menjadi lelah. Orang-orang dari persatuan es dan api juga sangat sibuk. Agar tidak membuang terlalu banyak energi, Liu Yi juga menyadari bahwa mereka tidak dapat menghentikan ini, jadi dia mengubah strateginya. Dia hanya melindungi penduduk kota Laut Selatan dan tidak peduli dengan rencana invasi binatang aneh itu. Akibatnya, binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya memasuki benua itu dari wilayah pesisir. Pemandangan itu menggemparkan dunia, dan jumlah mereka tidak terhitung. Hanya dalam beberapa hari, setidaknya satu juta binatang aneh telah memasuki benua itu. Ketika jumlah binatang aneh meningkat, berita dengan cepat menyebar ke 31 sekte. Bahkan sekte yang tidak memiliki wilayah di wilayah pesisir pun mendapat kabar tersebut. Sejujurnya, berita ini langsung menarik perhatian banyak sekte. Bagaimanapun, invasi binatang aneh dapat mengancam kekuasaan seluruh umat manusia di delapan benua kuno. Tapi sekarang dunia berada dalam kekacauan, jika perhatian mereka teralihkan untuk menghadapi hal semacam ini, mereka dapat menyeret seluruh sekte ke bawah. Tidak hanya itu, mereka juga tidak memiliki pengalaman menghadapi hal semacam ini. Lagipula, mereka belum pernah menemui hal seperti ini. Tapi mereka mengira binatang aneh yang menyerang delapan benua kuno hanyalah sekelompok masa, dan mereka bukanlah ancaman. Meski akan menimbulkan banyak kerugian bagi warga sipil, mereka tidak mempedulikannya. Di mata sebagian besar sekte, mereka tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melindungi masyarakat biasa. Waktu berlalu, dan setengah bulan telah berlalu. Selama periode waktu ini, kota Danaungu telah sepenuhnya berganti nama. Secara resmi diumumkan kepada publik bahwa kota tersebut telah berganti nama menjadi Kota Es dan Api, dan penguasa kota adalah Luan. Semua penduduk di kota Es dan Api telah disingkirkan. Menurut pilihan penduduk ini, mereka dikirim ke empat wilayah Persatuan Es dan Api atau ke negara-negara sekitarnya. Setiap orang menerima kekayaan dalam jumlah besar. Tentu saja, kekayaan ini tidak ada artinya bagi Persatuan Es dan Api saat ini. Rumah Tuan Kota menjadi kantor Liu Yi, yang juga merupakan kediaman Klan Lu. Posisi yang paling dekat dengan City Master Mansion di luar kota ditugaskan kepada para tetua inti. Kemudian, mereka dibagi menjadi sisi timur dan barat, yang ditetapkan ke Pulau Es dan Pulau Api sesuai aturan awal. Pada saat yang sama, Liu Yi juga telah mencapai kesepakatan dengan Master Sekte Gunung Api. Luan akan membuat perubahan yang sesuai berdasarkan formasi asli di sekitar Pulau Es dan Api, sesuai dengan tiga atribut api, tanah, dan air dari Sekte Gunung Api. Segera, dia memberikan seluruh formasi kepada Liu Yi, dan meminta Wakil Master Sekte Gunung Api untuk membantunya membangunnya. Tentu saja, imbalannya adalah Sekte Gunung Api juga akan memiliki formasi. Dengan demikian, Sekte Gunung Api akan memiliki formasi pertahanan yang sama kuatnya. Adapun Luan, selama 15 hari ini, dia hampir tinggal di Pulau Abadi. Dia tidak meninggalkan pulau itu, dengan sepenuh hati mempelajari struktur ruang kekuatan bintang difusi ganda. Baginya, ini adalah bagian yang sangat penting dalam kultivasinya. Karena ketika dia berhasil menyelesaikan dual diffusing star power space, itu berarti dia telah menyelesaikan desain struktur ruang tersebut. Di masa depan, dia hanya perlu melakukan beberapa perubahan berdasarkan desain ini, dan akan ada banyak perubahan. Dia tidak perlu melalui banyak masalah. Tentu saja, alasan mengapa Luan begitu fokus adalah untuk mengejar kemajuan Pangeran Ki dalam menghidupkan kembali beruang hitam. Hal semacam ini tidak bisa ditunda. Semakin cepat selesai, semakin baik. Jadi, pada hari terakhir setengah bulan, yaitu tanggal 27 Juni Luan, yang berada di Pulau Abadi, akhirnya menghela nafas panjang dan duduk di atas rumput. Dan di depannya ada ruang kekuatan bintang difusi ganda. Tentu saja, dari mata telanjang, hanya ruang biru yang terlihat. Ruang kedua tidak terlihat sama sekali. Luan dengan cepat berdiri lagi dan meninju ruang kekuatan bintang yang menyebar di udara. Bang! Angin kencang dari pukulan tersebut mengguncang difusing star power space, namun berguncang dan tidak retak. Luan tidak langsung memukul difusing star power space dengan tinjunya. Bagaimanapun, ruang itu harus melekat pada otak. Dengan tengkorak yang melindunginya, mustahil untuk terkena kekuatan secara langsung. Getaran pukulannya sudah cukup besar. Tentu saja langkah selanjutnya lebih penting. Luan meninju lagi, dan kali ini, pukulannya langsung mengenai difusing star power space. Di bawah kekuatan mengerikan Luan, pukulan ini secara langsung menghancurkan difusing star power space, dan meledak. Ledakan. Angin kencang meniup pakaian Luan dan difusing star power space menghilang sepenuhnya. Ini sangat normal. Lautan kesadaran bisa dihancurkan. Lebih penting lagi, difusing star power space kedua, yang merupakan sumber lautan kesadaran, masih ada. Sumber lautan kesadaran juga bisa dihancurkan secara langsung dengan paksa. Namun, dengan kekuatan yang digunakan Luan barusan, jika difusing star power space kedua tidak mengalami kerusakan serius, itu akan dianggap lulus. Itu adalah standar laut kesadaran yang normal. Dan jika dia bisa melakukannya hanya dengan luka ringan atau bahkan tanpa luka, itu akan sangat kuat. Segera, energi biru menyebar dari tubuh Luan dan menyelimuti ruang di depannya. Segera, difusing star power space kedua, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, muncul. Fakta bahwa ruang itu bisa muncul berarti ruang itu tidak dihancurkan oleh pukulan tadi. Di saat yang sama, yang membuat Luan semakin bahagia adalah pukulan tadi tidak menyebabkan kerusakan nyata pada sumber lautan kesadaran. Kerusakannya hampir dapat diabaikan, dan tidak mempengaruhi penggunaan sumber laut kesadaran sama sekali. Perlahan-lahan bisa pulih dengan sendirinya. Melihat ini, Luan sangat bersemangat hingga dia mengepalkan tinjunya. Dia tidak bisa menahan kebahagiaannya. Kesuksesan. Setelah dua bulan bekerja keras, akhirnya dia berhasil. Dia mau tidak mau bergegas ke kota es dan api untuk memberitahu keluarganya tentang berita ini dan berbagi kegembiraannya. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan bintang yang menyebar untuk menghancurkan lautan kesadaran di depannya. Lalu, dia berbalik untuk segera pergi. Namun, saat dia hendak pergi, seluruh tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia terpaku di tempatnya. Ekspresi Luan berubah dari gembira menjadi terkejut. Bahkan ada sedikit ketakutan dan kepanikan di matanya. Di dalam pulau peri, kecuali susunannya rusak, tidak ada yang bisa masuk. Sekarang susunannya aman dan sehat, itu berarti tidak ada yang menyerang Luan. Luanlah yang menghentikan dirinya sendiri. Karena, dia memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Sekarang dia telah menguasai kemampuan menggunakan kekuatan bintang yang menyebar untuk menciptakan lautan kesadaran dan sumber lautan kesadaran, dan dia telah menghancurkan sumber lautan kesadaran dalam sekejap. Apakah ini berarti, dia bisa menggunakan kekuatan bintang yang menyebar untuk secara langsung menghancurkan laut kesadaran musuh dan sumber laut kesadaran? Tentu saja, tubuh setiap orang adalah ruang yang terpisah. Jika dia ingin menggunakan kekuatan luar angkasa untuk menyerang, dia harus menghancurkan tubuh musuh. Namun, jika itu adalah ruang di dalam ruang, atau ruang ganda, itu akan berbeda. Luan benar-benar bisa mengatur serangan di ruang kedua terlebih dahulu, dan kemudian memancing musuh untuk mengambil umpan. Dia bisa langsung meledakan otak musuh, yang akan mempengaruhi lautan kesadaran dan sumber lautan kesadaran. Meskipun itu sangat rumit dan sulit untuk dilakukan hanya dengan memikirkannya, dia harus mengakui bahwa ada sedikit kemungkinan untuk berhasil. Selama masih ada kemungkinan kecil, itu bisa menyelamatkan nyawanya atau membunuh musuh di saat kritis. Mata Luan perlahan menjadi tenang. Sejujurnya, dia sangat iri dengan kemampuan senger yang menyerang laut kesadaran secara langsung. Jika dia bisa mengolah kekuatan bintang difusi hingga ekstrim dan menyempurnakannya, mungkin dia bisa memiliki kemungkinan seperti itu. 2038 Luan tidak tinggal lama di pulau itu. Dia kembali ke kota es dan api untuk memberi tahu keluarganya. Ketika para wanita mendengar ini, mereka sangat bahagia dan merayakannya bersama Luan. Masa kultivasi yang lama telah melelahkan tubuh dan pikirannya. Karena dia sudah berhasil, tidak perlu terburu-buru. Yang terbaik adalah beristirahat sampai dia berada dalam kondisi puncak sebelum dia pergi untuk menciptakan lautan pengetahuan beruang hitam. Hanya ada satu peluang terbaik. Jika dia gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kemungkinan besar beruang hitam itu tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali, dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Malam ini, Luan tidur nyenyak di kota es dan api. Bagi anggota persatuan es dan api lainnya, ini adalah pertama kalinya mereka berada di sini, jadi mereka terbiasa menyebut tempat ini kota es dan api. Namun bagi anggota keluarga, mereka lebih terbiasa menyebut tempat ini kota danau ungu. Bahkan setelah namanya diubah, tetap saja sama. Mereka sudah lama akrab satu sama lain, dan sulit mengubahnya. Setelah istirahat malam yang cukup, Luan menyelesaikan persiapannya keesokan paginya. Di bawah pengawasan keluarganya, dia memasuki susunan teleportasi dan meninggalkan tempat ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Selatan yang ekstrim, Pulau Macan Surgawi. Di dalam gua, susunan teleportasi terbuka, dan Luan keluar. Raja Ki tidak ada di sana. Dia menatap wadah besar itu. Pada saat ini, cairan di dalam wadah telah hilang seluruhnya, meninggalkan tubuh yang sangat megah. Tubuh beruang hitam. Perbedaan antara saat ini dan setengah bulan yang lalu sangat jelas terlihat. Seluruh tubuh beruang hitam itu seluruhnya tertutup bulu hitam. Keseluruhan tubuhnya tidak terlihat jauh berbeda dari spesies beruang lainnya, hanya saja ukurannya jauh lebih besar, lebih berotot, dan jelas lebih bertenaga. Perbedaan terbesar adalah kepalanya. Kepala beruang ini sangat bulat seperti bola. Kelihatannya sedikit megah, tapi juga sedikit lucu. Di antara fitur wajahnya, sepasang matanya tidak besar. Faktanya, ukurannya agak kecil. Namun bulu di sekitar matanya berwarna coklat kemerahan, membuat matanya terlihat sangat besar dan megah. Cakarnya sangat besar dan tajam. Mereka tampak lebih keras dari logam apapun. Jika seseorang terkena cakar ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat ini, serangkaian langkah kaki datang dari belakang. Luan segera menoleh untuk melihat. Siapa lagi selain Rajaki? Anda di sini. Rajaki tampak lelah. Jelas sekali dia baru saja bangun. Kita harus tahu bahwa Rajaki tidur dalam wujud aslinya, yang berarti dia harus berubah wujud menjadi manusia dan mengenakan pakaiannya sebelum dia bisa bertemu Luan. Ini sangat merepotkan Rajaki yang mengantuk. Strain Biz tidak memperhatikan pakaian dan hal-hal seperti itu. Dia juga membenci birokrasi manusia, jadi dia sering datang ke depan Luan dengan pakaian acak-acakan. Sama seperti dia sekarang. Pakaiannya tidak rapi dan penampilannya malas. Ditambah dengan tubuhnya yang sangat tinggi dan proporsional, serta kecantikan heroik dan rambut panjangnya dapat dikatakan bahwa dia benar-benar sangat menarik. Melihat ini, wajah Luan memerah. Untungnya, dia mampu menahan keinginannya. Bukannya dia tidak memberi tahu Pangeran Ki tentang masalah pakaian, tapi dia benar-benar tidak bisa meminta terlalu banyak. Bagaimanapun juga, pihak lain adalah binatang yang luar biasa. Mengenakan pakaian sudah memberinya banyak perhatian. Dia tidak bisa meminta terlalu banyak. Apakah ada masalah lagi? Rajaki berdiri di depan Luan dan menggeliat. Dia lebih tinggi dari Luan, jadi dadanya yang terbuka berada tepat di depan wajah Luan. Wajah Luan menjadi semakin merah. Dia segera menoleh dan berkata, saya sudah selesai berkultivasi. Saya bisa menciptakan laut spiritual untuknya. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Rajaki bergetar. Semua rasa kantuknya hilang. Dia segera melihat ke arah Luan dan berkata, apakah kamu serius? Sangat. Luan menganggup dan berkata dengan serius, aku tidak akan bercanda tentang hal seperti ini. Mendengar ini, ekspresi Rajaki menjadi lebih bersemangat. Jika Luan benar-benar bisa menguasai kemampuan ini, maka keselamatannya akan terjamin di masa depan. Selama regeneratif crystal core tidak dihancurkan, dia bisa dibangkitkan kembali. Kalau begitu, mari kita mulai. Rajaki berkata dengan tidak sabar. Dia bisa melakukannya kapan saja. Luan menganggup dan berkata, oke. Rajaki segera mengambil tindakan dan menarik tubuh besar beruang hitam itu keluar dari wadahnya. Setelah wadahnya disingkirkan, tubuh beruang hitam itu terlihat seluruhnya. Ia duduk bersandar di dinding gunung. Apakah ada yang bisa saya bantu? Rajaki bertanya. Saya juga tidak tahu. Luan mengerutkan kening. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selama proses tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, bantu aku mengendalikan tubuhnya, terutama kepalanya. Jangan biarkan dia bergerak sama sekali. Rajaki menganggup. Segera, kekuatan yang kuat meletus dan dengan kuat menekan tubuh beruang hitam itu. Bahkan sangat mustahil untuk gemetar. Setelah Rajaki siap, Luan langsung terbang ke udara dan tiba di atas kepala beruang hitam itu. Tubuh beruang hitam itu tingginya ribuan kaki. Kepalanya sebesar alun-alun. Luan langsung mendarat di atas kepala beruang hitam itu. Ketika Luan berdiri di atas kepala beruang hitam itu, dia menemui masalah pertamanya. Di bawah kakinya ada tengkorak yang sangat keras. Kekuatan tulang ini sebanding dengan armor tingkat ke-8. Dia tidak bisa menciptakan lautan kesadaran melalui tengkorak. Dengan kata lain, Luan harus membuka sebagian tengkorak beruang hitam itu. Dia harus memasuki kepala beruang hitam itu. Hanya dengan begitu dia bisa menciptakan lautan kesadaran. Luan segera memberitahu Rajaki tentang berita ini. Rajaki mengerti dan langsung terbang ke sisi Luan. Ia dengan paksa mengupas tengkorak beruang hitam berdiameter tiga kaki itu. Bagi beruang hitam, celah sekecil itu tidak terlalu berpengaruh. Setelah Luan menciptakan lautan kesadaran untuknya, dia akan mengembalikan tulangnya dan membiarkan beruang hitam itu perlahan pulih selama beberapa hari atau menerima perawatan. Ini akan cepat pulih. Setelah membuka celah, Luan melompat turun dan langsung memasuki kepala beruang hitam itu. Agar tidak membahayakan otak beruang hitam, Luan langsung berdiri di udara. Otaknya sangat fleksibel, artinya memiliki ketahanan yang kuat terhadap guncangan. Terlebih lagi, otak binatang aneh. Namun, kenyataannya, kekuatan pertahanan otak tidaklah tinggi. Luan benar-benar dapat menciptakan lautan kesadaran untuk beruang hitam tanpa banyak dampak. Lautan kesadaran yang diciptakan Luan selama eksperimennya di Pulau Abadi sudah sangat besar. Itu sebanding dengan lautan kesadaran yang dibutuhkan beruang hitam. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak panik. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengulangi situasi yang sama seperti terakhir kali. Segera, sinar biru yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kekuatan difraksi astral menyebar menuju otak besar dan perlahan menembus ke dalamnya. Ini adalah bentuk kekuatan spasial yang paling murni. Itu bukanlah serangan kekuatan spasial. Itu menyatu dengan ruang nyata, sehingga tidak menyebabkan kerusakan apapun pada otak beruang hitam. Untayan kekuatan difraksi astral yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyatu dengan otak. Setelah masuk, mustahil untuk melihat di mana kekuatan difraksi astral berada. Seseorang hanya bisa mengandalkan persepsinya tentang kekuatan spasial. Rajaki juga berdiri di atas kepala beruang hitam itu dan melihat pemandangan di dalam melalui celah tersebut. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Luan menciptakan lautan kesadaran untuk beruang hitam sedikit demi sedikit. Seluruh prosesnya sangat lama. Kembali ke Pulau Abadi, Luan telah menggunakan setengah hari untuk menyelesaikan ruang kekuatan difraksi astral ganda yang besar. Kali ini, akan memakan waktu lebih lama dan tentunya tidak lebih pendek. Kali ini, dia harus lebih berhati-hati. Pada saat yang sama, dia beroperasi dari jarak jauh. Dengan pemblokiran otak, mustahil untuk melihat perubahan kekuatan difraksi astral di dalamnya. Itu sepenuhnya didasarkan pada kerangka yang Luan bentuk di lautan kesadaran setelah sekian lama melakukan eksperimen terus-menerus. Luan sangat sabar. Bahkan Rajaki, yang selalu tidak sabar, menjadi sabar. Dia diam-diam berdiri di atas kepala beruang hitam itu dan memperhatikan Luan dengan penuh perhatian. Dari pagi hingga siang hari, dan dari siang hingga sore hari, delapan jam penuh telah berlalu. Tanpa ragu, Luan telah menjadi makhluk laki-laki yang paling lama dia perhatikan. Di saat yang sama, dia juga merupakan makhluk laki-laki yang paling sering dia habiskan sendirian di kamar. Apalagi rekor ini terus dipecahkan. Dari sore hingga malam, dua belas jam, atau setengah hari, telah berlalu. Luan masih tidak berhenti. Matanya terbuka lebar dan sangat cerah. Tanpa ragu sedikitpun, kekuatan difraksi astral terus-menerus keluar dari tubuhnya. Rajaki terus menonton dengan tenang. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengeluarkan satu suara pun yang mengganggu Luan. Di saat yang sama, dia tidak berani membiarkan persepsinya meresap ke dalam otak beruang hitam. Hal ini kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan pada otak dan mempengaruhi struktur Luan. Dia hanya bisa melihat apa yang dia lihat dengan mata telanjang. Waktu terus berlalu. Akhirnya tengah malam pun tiba. Bulan menggantung tinggi di atas kepala mereka. Hingga saat ini, hampir enam belas jam telah berlalu. Rajaki terus mengawasi dengan sabar. Namun pada saat ini, kekuatan difraksi astral di sekitar Luan tiba-tiba menghilang. Seluruh gua menjadi gelap sekali lagi. Hanya inti kristal di dinding yang terus memancarkan cahaya. Tubuh Rajaki sedikit gemetar, tapi dia masih tidak berani berbicara. Sampai Luan bergerak, menatapnya, dan terbang keluar dari tengkoraknya. Bagaimana itu? Rajaki jelas sangat gugup dan buru-buru bertanya. Luan akhirnya menghela nafas panjang dan memperlihatkan senyuman puas. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Luan tersenyum. Semuanya berjalan lancar. Saya berhasil. 2039 Setelah mendengar jawaban Luan, Pangeran Ki tertegun sejenak dan berdiri di tempat, tidak melakukan apapun. Seolah-olah dia benar-benar tidak menyangka Luan akan berhasil, apalagi dalam sekali jalan. Luan, yang telah bersiap menerima pujian, sedikit terkejut dengan diamnya Pangeran Ki. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Pangeran Ki tiba-tiba bergerak. Pangeran Ki tidak menggerakkan mulutnya, melainkan tangannya. Dia langsung memeluk Luan yang berdiri di depannya, begitu tiba-tiba hingga Luan bahkan tidak sempat bereaksi. Tiba-tiba, wajah Luan terkubur dalam dua benda besar dan lembut. Terlebih lagi, Pangeran Ki memeluknya rat-rat, membuat Luan merasa seperti akan mati lemas. Luan segera bergerak, menekankan tangannya ke sisi rusuk Pangeran Ki dan mendorong dengan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan kekuatan lengan dan kakinya secara ekstrim dan berjuang sekuat tenaga. Sayangnya, Pangeran Ki tidak bergeming sama sekali. Uh! Uh! Luan berteriak keras di dada Pangeran Ki, tetapi mulutnya tersumbat dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Akhirnya, setelah empat tarikan nafas, Pangeran Ki melepaskan pelukannya. Luan tidak bereaksi tepat waktu dan terbang mundur seolah-olah dia dikirim terbang. Dia hanya berhenti setelah mundur beberapa langkah. Fiu, Luan menghela nafas panjang. Wajahnya sangat merah, tapi matanya dipenuhi amarah. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Pangeran Ki, menegur dengan keras, apa yang kamu lakukan? Nada suara Luan sangat tidak bersahabat. Pangeran Ki tercengang dengan nada suaranya yang galak. Ketika dia melihat wajah merah Luan, dia menyadari masalahnya dan tidak bisa menahan tawa. Aku harimau, dan kamu manusia. Apa salahnya kita berpelukan? Jangan bilang, kamu tertarik padaku. Luan mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak tahu apakah dia terlalu memikirkan sesuatu. Dia tidak tahu bagaimana membantahnya, tapi dia merasa tidak baik melakukan ini. Dia juga tidak ingin melakukan ini. Jangan seperti ini lagi di masa depan, kata Luan dengan suara rendah. Pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan. Kita harus menjaga jarak. Sulit. Pangeran Ki terdiam. Lalu kenapa kamu hanya mengikuti aturan manusia dan bukan aturan suku macan kita? Ini adalah pulau harimau surgawi. Saat berada di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Bukankah seharusnya kamu yang mengubahnya? Luan kehilangan kata-kata, tidak tahu harus berkata apa. Pangeran Ki memutar matanya ke arah Luan. Dia awalnya sangat bersemangat dan bahagia, tapi kata-kata Luan membuatnya merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atasnya. Semangatnya melemah, dan dia berharap bisa menghajar Luan saat itu juga. Kapan dia akan bangun? Raja Ki bertanya sambil melihat beruang hitam besar di hadapannya. Hubungan Luan dan Pangeran Ki tentu saja tidak akan rusak karena masalah sekecil itu. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini belum berakhir. Meskipun kita sudah memiliki lautan kesadaran dan lautan asal kesadaran, kita masih perlu mengeluarkan asal kesadaran spiritual dari inti kristalnya dan menempatkannya di dalam. Inti kristalnya terlalu kuat, kekuatanku tidak bisa menembusnya, jadi aku ingin kamu melakukannya. Pangeran Ki mengangguk, keduanya segera terbang menuju lokasi jantung beruang hitam itu. Pangeran Ki mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, luka sepanjang satu meter muncul di dada beruang hitam itu. Keduanya terbang masuk, dan segera, hati beruang hitam itu terlihat. Jantungnya masih berdetak. Pangeran Ki dengan jelas mengetahui lokasi inti kristal beruang hitam itu. Dia mengangkat tangannya lagi, dan luka sepanjang satu meter muncul di tengah jantung beruang hitam itu. Lukanya semakin dalam, dan tak lama kemudian, inti kristal terlihat pada mereka berdua. Inti kristal tidak dapat dipindahkan. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pangeran Ki berkata, aku akan mengeluarkan asal kesadaran spiritualnya. Ambillah. Luan mengangguk dan segera melepaskan kekuatan bintang ramalan, mengumpulkannya di depan inti kristal. Metode untuk memaksa asal kesadaran spiritual keluar dari inti kristal sangat sederhana. Pangeran Ki harus dengan paksa menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyerang dan menekan inti kristal, secara paksa memaksa kesadaran spiritual beruang hitam itu keluar. Kemudian, Pangeran Ki akan mengeluarkan kesadaran spiritualnya dari inti kristal. Jika tidak, hal itu akan sangat mempengaruhi beruang hitam. Meskipun ada kemungkinan tertentu untuk mengendalikan beruang hitam, kepribadian arogan Pangeran Ki tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Dia tidak mau menyembunyikan kesadaran spiritualnya di dalam inti kristal beruang. Mendengarnya saja sudah membuatnya merasa jijik. Segera, beberapa kesadaran spiritual dipaksa keluar dari inti kristal dan dituangkan ke dalam kekuatan bintang ramalan. Kekuatan kesadaran spiritual ini sangat lemah dan tidak terlalu kuat. Luan bisa membungkusnya dan mengendalikannya dengan angkatan luar angkasa miliknya. Setelah beberapa tarikan napas, Pangeran Ki berkata, Selesai. Luan segera menutup ruang kekuatan bintang ramalan dan terbang keluar dari dada beruang hitam dengan kekuatan bintang ramalan. Sekali lagi, dia terbang menuju kepala beruang hitam dan terbang turun melalui lubang di tengkorak. Kemudian, dia membimbing kesadaran spiritual di ruang kekuatan bintang ramalan ke dalam lautan kesadarannya, lalu mengirimkannya melalui lautan kesadarannya ke dalam lautan kesadarannya. Setelah menyelesaikan langkah terakhir dengan hati-hati, Luan akhirnya menghela nafas panjang. Sekarang, dia akhirnya selesai. Setelah Pangeran Ki mengembalikan tengkorak yang hilang itu ke tempatnya, dia tidak lagi peduli dengan luka beruang hitam itu, termasuk luka di dada dan jantungnya. Menurut Pangeran Ki, binatang aneh memahami binatang aneh. Kemampuan pemulihan beruang hitam sangat kuat, jadi tidak perlu mempedulikannya. Bagaimana dengan kali ini, Pangeran Ki berdiri di samping Luan dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bangun? Aku tidak tahu. Luan sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah beruang hitam besar itu dan berkata, itu tergantung pada tingkat kerusakan pada kesadaran spiritualnya. Jika kerusakannya kecil, tidak akan butuh waktu lama untuk bangun. Jika kerusakannya besar, pertama-tama ia perlu memberi makan dirinya sendiri dan perlahan-lahan memulihkan kesadaran spiritualnya sampai batas tertentu sebelum ia bisa bangun. Namun, paling lambat tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan. Mendengar perkataan Luan, Pangeran Ki merasa sedikit lebih percaya diri. Karena itu masalahnya, tidak perlu terburu-buru. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan dan mengukurnya sebelum berkata, kekuatanmu. Sepertinya meningkat sedikit perlahan. Luan terkejut, lalu dia menganggup dengan berat hati. Sudah lima bulan sejak dia menjadi guru surgawi tingkat delapan. Dalam satu bulan lagi, itu akan menjadi setengah tahun. Namun, kekuatannya masih belum menyentuh batas guru surgawi tingkat delapan. Nyatanya jaraknya masih sangat jauh. Ini tidak berarti bahwa mempelajari ruang kekuatan bintang ramalan telah menundanya. Sebaliknya, dua bulan ini adalah waktu tercepat untuk meningkatkan kekuatannya. Mempelajari kekuatan luar angkasa telah memberikan banyak manfaat bagi kekuatannya, namun meski begitu, itu masih belum cukup. Benar saja, jarak antara setiap tahap guru surgawi tingkat delapan terlalu besar. Sejujurnya, Luan sedikit cemas. Dia ingin berkultivasi lebih cepat. Sulit bagiku untuk membantumu dalam masalah ini, kata Pangeran Ki. Namun, kalian manusia mengatakan bahwa pertarungan hidup dan mati adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Aku bisa berdebat denganmu. Jangan khawatir, aku akan sangat bertangan berat. Luan terkejut dan memandang Pangeran Ki dengan sedikit terkejut. Melihat Pangeran Ki tidak bercanda, dia menganggup dengan serius dan berkata, saya akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Pangeran Ki memandang beruang hitam itu lagi dan berkata, saat ia bangun, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Saya belum memikirkannya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Yang utama adalah saya tidak tahu apakah dia mau bekerja untuk saya. Jika dia tidak mau, dia bisa kabur kapan saja dan saya tidak akan bisa menghentikannya. Jika aku menghentikannya dengan paksa, itu akan menjadi bencana bagi Ice Fire Union ketika kekuatan penuhnya pulih. Pangeran Ki mengangguk sedikit dan berkata, mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku dulu? Aku akan memberikannya kepadamu setelah aku melatihnya dengan benar. Latih! Luan terkejut dan memandang Pangeran Ki dengan heran. Uhuh! Pangeran Ki mengepalkan tangannya dan berkata, jangan khawatir, aku akan menjinakannya sampai ia patuh. Ia pasti tidak akan berani untuk tidak mematuhiku. Luan berkeringat dingin. Dari penampilan Pangeran Ki, sepertinya dia memiliki segudang pengalaman. Namun, tidak ada salahnya menyerahkan beruang hitam itu kepada Pangeran Ki terlebih dahulu. Luan berpikir sejenak dan mengangguk. Oke, kalau begitu biarkan saja di sini. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Luan bersiap untuk pergi. Pangeran Ki menyuruhnya pergi dan menemani Luan ke samping untuk membuka barisan transportasi. Luan dan Pangeran Ki mengucapkan selamat tinggal. Saat Luan hendak masuk ke barisan transportasi, perubahan tiba-tiba terjadi. Gemuruh. Seluruh gunung tiba-tiba bergetar dan bumi mulai berguncang hebat. Perubahan mendadak itu menyebabkan tubuh Luan menjadi tidak stabil. Dia menghentikan langkahnya dan segera menarik kepalanya untuk melihat ke belakang. Bukan hanya dia, tubuh Pangeran Ki juga menegang dan dia segera menoleh untuk melihat ke belakang. Di bawah tatapan mereka, mereka melihat bahwa benda yang menyebabkan seluruh gunung berguncang tidak lain adalah beruang hitam yang sangat besar. Seluruh tubuh beruang hitam itu gemetar tanpa henti. Kedua cakarnya yang hitam pekat perlahan mengencang dan menggoreskan alur yang dalam ke dinding. Namun, pergerakannya jelas sangat lambat dan amplitudonya sangat kecil. Seolah-olah seluruh tubuhnya sedang berjuang. Setelah dua tarikan napas, semuanya tiba-tiba berhenti, seolah-olah sudah menyerah untuk berjuang. Namun, tatapan Luan dan Pangeran Ki menjadi lebih serius saat mereka menatap mata beruang hitam itu. Di bawah tatapan mereka, beruang hitam itu akhirnya membuka matanya. 2040. Benar sekali, beruang hitam itu perlahan membuka matanya. Matanya tidak besar, tetapi saat terbuka, dua sinar cahaya tampak memancar, menerangi seluruh gua yang gelap gulita. Melihat beruang hitam membuka matanya, ekspresi Luan dan Pangeran Ki berubah serius, tapi mereka tidak terkejut sama sekali. Fakta bahwa beruang hitam telah mampu melawan berarti kesadaran ilahinya telah pulih. Wajar jika ia membuka matanya. Saat ia membuka matanya, tatapan mereka bertemu. Mereka berdua memandang beruang hitam itu, dan beruang hitam itu kembali menatap mereka. Meskipun kesadaran ilahi beruang hitam sangat lemah, kepekaannya sebagai raster kemuka memungkinkannya untuk menentukan bahwa salah satu dari mereka adalah manusia dan yang lainnya adalah binatang mistis. Terlebih lagi, itu adalah musuh terbesarnya, suku Harimau Langit. Benar-benar tidak menyangka suku Harimau Langit akan muncul di sini. Permusuhan yang terukir di tulangnya menyebabkan otot wajah beruang hitam itu berubah bentuk saat ia mengaum ke arah Pangeran Ki. Mengaum. Meski ekspresi wajahnya mengesankan, suaranya sangat lemah hingga membuat hati sakit. Suaranya terputus-putus dan sangat menyedihkan. Namun, Pangeran Ki masih bisa merasakan permusuhan beruang hitam itu. Dia mengerutkan kening dan segera meraum. Mengaum. Gemuruh. Seluruh gunung berguncang, dan suara gemuruh menyebar jauh dan luas. Semua Harimau Langit di Pulau Harimau Langit gemetar saat mendengar suara gemuruh. Mereka semua ketakutan oleh suara gemuruh itu. Belum lagi beruang hitam di dalam gua. Tubuhnya segera bergetar hebat, dan bergetar hebat. Jangan. Luan buru-buru menghentikan Pangeran Ki dan berkata, saat ini ia terlalu lemah. Sangat mudah untuk melukai akal ilahi. Mendengar nasihat Luan, Pangeran Ki tidak terlalu ingin menyakiti beruang hitam itu. Dia sangat tidak puas karena beruang hitam itu berani mengaum padanya. Hai. Pangeran Ki menatap beruang hitam besar itu, tetapi tatapan arogannya membuatnya tampak seperti sedang meremehkannya. Dia bertanya dengan dingin, Beruang kecil. Siapa namamu? Mendengar dua kata, Beruang kecil, Beruang hitam yang memutuskan untuk bertahan saat ini langsung meledak. Ia meraung dan meraung ke arah Pangeran Ki, bahkan merontah seolah ingin melawan Pangeran Ki sampai mati. Tentu saja, aumannya sangat lemah sehingga tidak bisa terhubung, dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Pangeran Ki memasang ekspresi acuh-ta'acuh saat dia memandang beruang hitam dengan rasa jijik dan provokasi. Wajah Luan penuh keheranan saat dia melihat kedua binatang aneh itu. Dia merasa kepalanya akan meledak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya. Sepertinya kamu juga mengerti bahasa manusia. Pangeran Ki benar-benar mengabaikan teriakan pihak lain, dengan santai berkata, lebih mudah untuk berkomunikasi dengan cara ini. Saya Rajaki, Patriar Keras Harimau Surgawi saat ini. Karena kamu tidak mau memberitahuku namamu, aku akan memanggilmu, Siaw Siong, mulai sekarang. Saat dia berbicara, Pangeran Ki memandang Luan dan berkata, kamu juga bisa menyebutnya beruang kecil. Luan tampak tak berdaya. Pada titik ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan dua binatang aneh itu bertengkar. Akan lebih baik jika dia tidak membantu kedua pihak. Namun, beruang hitam jelas tidak bisa menerima gelar seperti itu. Dia akhirnya membuka mulutnya dan meraung lemah ke arah Rajaki, saya adalah kepala suku beruang hitam, pemimpin semua binatang mistis terestrial, Raja Beruang Hitam. Bah! Wajah Pangeran Ki penuh dengan penghinaan saat dia berkata secara langsung, seorang pecundang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Mengaum, beruang hitam kembali meraung ke arah Pangeran Ki seolah ingin melawannya. Melihat dua makhluk mistis itu terus-menerus bertengkar satu sama lain, Luan tidak punya pilihan selain angkat bicara untuk menghentikan mereka. Dia berkata tanpa daya, baiklah, kalian berdua berhenti berdebat. Suara Luan sangat jelas, dan kedua belah pihak segera terdiam. Beruang hitam memandang Luan dan bertanya dengan suara lemah namun sangat serius, apakah kamu menyelamatkanku? Iya, Luan menganggup dan berkata, apakah kamu merasakan adanya kelainan di lautan kesadaranmu? Atau apakah Anda merasa tidak nyaman? Kepalaku sangat pusing. Beruang hitam berkata dengan lemah, tapi tidak sakit. Merasa pusing adalah hal yang wajar. Luan berkata, jangan bergerak sebentar, dan jangan biarkan emosimu terlalu berfluktuasi. Lautan kesadaran yang saya bangun untuk Anda perlu menyatu dengan otak Anda. Hanya ketika kekuatan di otak Anda benar-benar meresap ke dalam lautan kesadaran Anda dan menyatu dengannya, barulah ia akan sepenuhnya stabil. Sebelum itu terjadi, Anda akan merasa pusing. Baiklah, sosok Raja Beruang Hitam sangat berat ketika berkata kepada Luan, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Luan menganggup ketika dia mendengar ini, tetapi Pangeran Ki tidak senang dan berkata, hanya ucapan terima kasih dan semuanya berakhir. Mendengar suara Pangeran Ki, wajah Raja Beruang Hitam menjadi sangat marah dan gelisah, seolah-olah dia benar-benar melupakan apa yang baru saja dikatakan Luan. Ia mulai mengaum lagi. Luan benar-benar terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Berhentilah berteriak, apakah kamu berisik, kata Pangeran Ki dengan ekspresi jijik. Aku juga berkontribusi besar dalam menyelamatkanmu. Aku merebut kembali inti kristal dan materialmu, menghidupkan kembali wadahmu, dan bahkan memberimu tempat yang aman. Semua ini dilakukan oleh saya, dan Anda masih berani tidak berterima kasih dan meneriaki saya. Raja Beruang Hitam jelas tercengang saat mendengar ini. Ekspresinya sangat terkejut saat melihat ke arah Luan. Harus dikatakan bahwa Raja Beruang Hitam yang bisa membuat ekspresi terkejut terlihat sangat bodoh dan mengemaskan. Luan tentu saja mengakuinya. Ia menganggup dan berkata, itu benar. Aku hanya membantumu membangun laut spiritualmu. Segala sesuatunya dilakukan oleh Pangeran Ki. Jika bukan karena Pangeran Ki, inti kristalmu pasti sudah digunakan untuk membuat senjata. Raja Beruang Hitam mengerutkan kening dan menata Pangeran Ki lagi. Sejujurnya, klan yang tidak ingin diselamatkan adalah klan Harimau Surgawi. Namun, karena hal itu sudah terjadi, ia tidak dapat menghindari atau menghindarinya. Terima kasih. Suara Raja Beruang Hitam terdengar berat saat melihat ke arah Pangeran Ki dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pangeran Ki merasa puas ketika mendengar ini, namun dia tetap berkata, Ha! Ucapan terima kasih dan menurut Anda semuanya sudah berakhir. Apakah ini cara klan Beruang Hitam membalas kebaikannya? Bagaimanapun, Raja Beruang Hitam pernah menjadi raja dan secara pribadi pernah mengalami pengusiran oleh klan Hachiko dan perang di laut. Bagaimana mungkin ia tidak tahu apa maksud Pangeran Ki? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Raja Beruang Hitam bertanya dengan suara yang dalam. Luan berpikir sejenak sebelum berbicara. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Pangeran Ki menghajarnya. Jadilah bawahannya, kata Pangeran Ki terus terang. Jadilah adikku. Mustahil. Mata Raja Beruang Hitam langsung menyipit dan dia meraung, klan Beruang Hitamku tidak akan pernah merendahkan kepala kita ke klan lain. Lupakan. Pangeran Ki tidak ingin berdebat dengan Raja Beruang Hitam dan berkata langsung, jika bukan karena kebangkitanmu, klan Beruang Hitam akan punah dari dunia ini. Hati Luan menegang saat mendengar ini dan dia segera menoleh untuk melihat Raja Beruang Hitam. Tubuh Raja Beruang Hitam bergetar hebat dan matanya membelalak. Dia menatap Pangeran Ki dengan tidak percaya dan meraung, apa katamu? Jangan membuat keributan di depanku. Apa menurutmu aku tidak akan memukulmu? Mata Pangeran Ki menyipit dan dia berkata, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jangan mengira itu dilakukan oleh klan Macan Surgawi. Setelah Anda mati, tidak ada satupun anggota klan Beruang Hitam Anda yang tersisa. Mereka semua mati di laut. Sekarang, kamu adalah satu-satunya keturunan klan Beruang Hitam. Jangan menyebut dirimu, Raja. Anda tidak memiliki bawahan. Mendengar kata-kata Pangeran Ki, Luan menatap Beruang Hitam dengan cemas. Kata-kata Pangeran Ki memang benar, tetapi ini bukan saat yang tepat untuk memberitahu Raja Beruang Hitam tentang hal ini. Dia khawatir laut kesadaran Raja Beruang Hitam yang baru dibangun akan rusak karena kegelisahannya. Namun, Raja Beruang Hitam adalah mantan Raja. Kepribadiannya memungkinkannya untuk marah ketika tiba waktunya untuk marah, tetapi ia juga bisa tetap tenang ketika tiba waktunya untuk tenang. Kamu sendiri tidak akan bisa menghasilkan keturunan, kata Pangeran Ki dengan acuh tak acuh. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, berapa lama waktu yang tersisa. Dua ribu tahun. Suara Raja Beruang Hitam sangat teredam, tapi dia tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur. Itu benar. Setelah kebangkitan, inti kristal regeneratif hanya akan memperpanjang umur seseorang dan tidak memulai kembali. Jika binatang aneh mati karena umurnya, ia tidak akan dapat dibangkitkan bahkan dengan inti kristal regeneratif. Ini tidak pendek. Pangeran Ki berkata dengan acuh tak acuh, jangan pernah berpikir untuk berkembang biak. Bergabunglah dengan persatuan hidup atau mati kami dan lakukan yang terbaik untuk meninggalkan reputasi terakhir klan Beruang Hitam. Luan memandang Raja Beruang Hitam. Dia tidak bisa membayangkan pukulan seperti apa yang akan diterima Raja Beruang Hitam setelah dibangkitkan. Bahkan mungkin menyebabkan Raja Beruang Hitam putus asa. Namun, anehnya, mata Raja Beruang Hitam memang menunjukkan keputus asaan pada awalnya, tapi dengan cepat menghilang dan menjadi sangat serius. Saat Luan dan Pangeran Ki terkejut, Raja Beruang Hitam tiba-tiba menatap Pangeran Ki dan berkata dengan suara yang dalam, kamu baru saja mengatakan bahwa semua Beruang Hitam di lautan mati. Itu benar. Pangeran Ki menganggup dan berkata, ada apa? Raja Beruang Hitam menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan suara keras. Ada sedikit keraguan di matanya, tetapi setelah merasakan tubuh dan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengambil keputusan dan memilih untuk percaya pada manusia dan harimau di depannya. Saat itu, tidak semua Beruang Hitam mengikutiku ke laut. Tubuh Raja Beruang Hitam tampak gemetar karena gerakan tersebut saat dia berkata dengan berat, masih ada tim yang tertinggal di benua ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!